Dari lantai 12 hingga lantai 22 Pagoda 10.000 Mantra, Su Fang memakan waktu total 15 hari. Kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan para jenius lainnya, termasuk Dewi Luo, dan bahkan Di Yuan. Senyuman puas di wajah Luo Xing Tian dan yang lainnya telah lama membeku. Wajah mereka menjadi gelap, dan mereka tidak lagi sombong dan sombong seperti sebelumnya. Para dewa lainnya juga terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa Su Fang terluka parah ketika dia maju ke tahap integrasi Dao dan tidak mampu menantang Pagoda, jadi dia beralih ke pemurnian pil dan pemurnian senjata. Dengan kecepatan ini, Su Fang akan mampu melewati lantai 33 dalam 3 bulan dan menyelesaikan misi dasar. Itu belum tentu benar, masih ada 11 lantai yang lebih sulit. Di Yuan juga menghabiskan banyak waktu di 11 lantai pertama. Su Fang mungkin tidak bisa melewati lantai 33 dalam 5 hingga 15 bulan lagi. Penampilan Su Fang sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah melampaui di Yuan. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia tidak tenggelam dalam kebejatan. Jelas sekali bahwa dia telah mengumpulkannya sejak lama. Dia akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Banyak orang jenius berdiskusi dengan penuh semangat, dan selalu ada orang yang datang untuk bertanya. Segera, pagoda 10 ribu mantra dikelilingi oleh orang-orang. Hampir semua jenius di alam langit, bumi, hitam, dan kuning merasa khawatir. Setelah melewati lantai 22, Su Fang mulai beristirahat dan memulihkan diri. Duan Mu Renji berkata dengan nada menghina, Saya pikir dia bisa mencapai lantai 99 dalam sekali jalan. Dia jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya dan tidak dapat melanjutkan. Segera setelah dia selesai berbicara. Su Fang mulai menantang pagoda itu lagi. Tiga hari kemudian, dia melewati lantai 23. Lima hari kemudian, Su Fang mencapai lantai 25. Meski kecepatannya tidak berlebihan seperti sebelumnya, namun sudah pasti tidak lambat. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, ini bahkan bisa disebut mengejutkan. Sialan, apakah ada ahli yang diam-diam membantunya? Atau apakah Su Fang menggunakan semacam metode curang? Kalau tidak, bagaimana kecepatan Su Fang bisa begitu cepat? Luo Singtian mengertakkan gigi. Dia bahkan curiga ada ahli kaisar rilem yang membantu Su Fang. Ada banyak orang jenius yang bisa melewati lantai 22, tapi kebanyakan dari mereka berhenti di lantai 23. Mengapa demikian? Setelah lantai 23, kesulitan setiap lantai menjadi dua kali lipat. Tak hanya lingkungan, jumlah peserta uji coba juga bertambah dua kali lipat. Penguasaan Dao besar juga telah mencapai batas alam hirarki. Meskipun Su Fang memiliki kekuatan sosok super perkasa tahap integrasi Dao, kecepatannya dalam membersihkan menara masih belum pernah terdengar sebelumnya. Luo Singtian dan yang lainnya hanya bisa melihat bayangan buram dengan bantuan token. Mereka bahkan tidak bisa melihat kekuatan supernatural Su Fang dengan jelas. Tidak mengherankan jika Luo Singtian curiga. Sebulan kemudian, Su Fang mencapai lantai 30. Bum-bum-bum-bum. Binatang sapi barbar kuno ini tampak seperti lembu dan termasuk dalam binatang buas ganas era kuno. Mereka tidak memiliki kecerdasan tinggi dan tidak bisa bertransformasi menjadi manusia. Namun, tubuh mereka sangat besar, setidaknya setinggi 10 kaki. Apalagi kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Su Fang menghadapi 100 ribu binatang buas yang diadap. 10 dari mereka berada di puncak surga ke-9 dari alam dewa tertinggi, 1000 di antaranya adalah dewa tertinggi biasa, dan sisanya berada di alam kaisar ilahi. Su Fang bisa dengan mudah menghadapi binatang banteng kuno. Namun, ketika 100 ribu dari mereka berkumpul untuk membentuk satu kesatuan, aura yang mereka kumpulkan pasti tidak sesederhana jumlah 100 ribu. Terlebih lagi, binatang banteng purba ini dilahirkan dengan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan alami langit dan bumi. Saat 100 ribu binatang banteng purba berlari ke depan, mereka melancarkan kekuatan dewa tipe bumi yang agung. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal integrasi dao akan hancur menjadi debu jika mereka bertabrakan langsung dengan kekuatan tipe bumi ini. Meskipun saya cukup kuat untuk menghancurkan kultifator integrasi dao tahap awal, saya bukanlah seorang kultifator integrasi dao. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kekuatan seorang kultifator integrasi dao. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kekuatan ketuhanan dunia yin yang diproyeksikan dari tubuhnya, langsung menyelimuti seluruh ruang. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah menjadi kekacauan. Tanpa dukungan energi alam langit dan bumi, aura 100 ribu ekor sapi biadap turun tajam sebesar 30 persen. Saat berikutnya, Su Fang dengan cepat membentuk segel. Merusak. Kiel 11. Dunia tiba-tiba berubah drastis. Udara jernih naik dan udara keruh turun. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi meletus dengan ledakan keras, dengan paksa merobek celah besar di tengah-tengah 100 ribu binatang buas yang biadap. Setidaknya 3 ribu ekor sapi biadap terbunuh dalam sekejap. Kawanan lembu dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka tidak lagi memiliki aura persatuan dan kini berada dalam keadaan terpecah belah. Kemudian, sosok Su Fang bergoyang dan bergegas menuju binatang buas barbar yang datang. Dengan ledakan, tubuh dewanya terbakar dan berubah menjadi nyala api. Kombinasi kekuatan ilahi dari dunia api dan kekuatan ilahi dari dunia api secara instan mengubah seluruh ruang menjadi dunia api. Bulu binatang buas yang biadap itu segera dibakar. Mereka menjadi semakin kacau saat saling menginjak-injak. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang tewas atau terluka. Di saat yang sama, Su Fang juga berubah menjadi awan api yang membara. Kemanapun dia pergi, binatang buas dari alam kaisar ilahi dengan cepat berubah menjadi abu. Binatang buas barbar yang setara dengan alam hierark juga dibakar hingga hangus. Pertempuran sengit itu berlangsung selama hampir lima hari. Binatang buas barbar terakhir dibunuh oleh Su Fang. Sebuah tangga muncul di angkasa. Su Fang menaiki tangga dan meninggalkan lantai 30. Tidak mungkin melewati lantai 33. Tidak mungkin. Luo Xing Tian menatap sosok Su Fang di pagoda 10.000 Mantra dengan bantuan token. Tanpa disadari, matanya memerah seperti penjudi yang putus asa. Iloyang berkata dengan dingin, Luo Xing Tian, kita semua dibodohi oleh Su Fang. Dia sudah memiliki kekuatan untuk melewati lantai 33. Alasan mengapa dia menunggu hingga saat terakhir untuk memasuki pagoda 10.000 Mantra adalah untuk menamparkan wajah kita. Bagaimana mungkin Luo Xing Tian tidak mengetahui hal ini? Dia hanya tidak mau menerimanya. Dia berkata dengan kesal, Hef, jadi bagaimana jika dia melewati lantai 33? Dia mungkin tidak bisa melampauiku. Aku berada di peringkat ke-8 di pagoda 10.000 Mantra. Dalam 10.000 tahun sejak mereka memasuki Yuan Tiamong, peningkatan setiap jenius sungguh menakjubkan. Luo Xing Tian yakin bahwa dengan kecepatan peningkatannya dan budidaya Su Fang yang terganggu oleh tanaman dingin, bahkan jika Su Fang melewati lantai 33, mustahil baginya untuk melampauinya. Mendengar perkataan Yiloyang dan Luo Xing Tian, Dewi Luo mencibir dalam hatinya. Aku khawatir Su Fang tidak hanya ingin menamparkan wajahmu, tetapi juga menginjak-injakmu. Kalau tidak, mengapa dia mengirim kembarannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan pil pagoda dan Weapon Hall? Kenapa dia harus menunggu sampai saat terakhir untuk memasuki pagoda 10.000 Mantra? Di lantai 31, ruang uji coba adalah dunia iblis yang dipenuhi aura iblis. Su Fang bertemu dengan 100 Big Goblin yang kekuatannya setara dengan Dewa Tertinggi Puncak. Dia memproyeksikan kekuatan dunia batinnya keluar dari tubuhnya dan mengubah langit dan bumi. Kemudian, dia melakukan Blue Sky Underworld, mengubah dunia iblis menjadi tanah kematian yang ditutupi oleh kubah darah dan lautan darah. Tiga hari kemudian, Su Fang menyingkirkan kubah darah dan air darah. Dunia iblis telah berubah menjadi gurun. Di lantai 32, Su Fang melakukan transformasi tubuh berlian raksasa dan menekan 10.000 ahli iblis. Di lantai 33, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang menampilkan dao besar waktu. Bersama dengan kekuatan dao surgawi di tubuhnya, dia dengan paksa mengubah seribu ahli yang dibangkitkan yang hampir mustahil untuk dibunuh menjadi tulang dan abu pada akhirnya. Setelah meninggalkan lantai 33, Su Fang beristirahat dan pulih kembali. Di luar pagoda. Di antara seruan tersebut, ada beberapa yang bersorak untuk Su Fang. Su Fang melewati lantai 33 bukan hanya berarti dia telah menyelesaikan misi dasarnya. Dari lantai 1 hingga lantai 33, ia hanya menggunakannya total selama 2 bulan. Kecepatan seperti itu tidak ada bandingannya. Saat Di Yuan menantang pagoda 10.000 mantra untuk pertama kalinya, dia juga menggunakan waktu 4 bulan untuk mencapai lantai 33. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Su Fang tidak hanya tidak tenggelam, tetapi kekuatannya juga tidak lebih lemah dari jenius alam surga lainnya. Dia bahkan punya kekuatan untuk menantang Di Yuan. Aku ingin tahu berapa lantai yang bisa dicapai Su Fang pada akhirnya. Banyak orang jenius yang menantikannya. Beberapa orang jenius kini secara samar-samar memahami bahwa tantangan di menit-menit terakhir Su Fang tidaklah sesederhana itu. Sama seperti banyak jenius Yuan Tiangong yang memperhatikan pagoda 10.000 mantra. Acara pemilihan jenius Pilpagoda dan Weapon Hall akan segera diumumkan. Semua orang menantikan siapa yang akan menempati posisi pertama dalam alkimia dan penempaan harta karun. Namun, semua orang juga memperhatikan peringkat Su Fang dan apakah dia bisa memasuki Pilpagoda atau Weapon Hall. Ola Poros Ilahi. Di kedalaman Ola Samping yang menghususkan diri pada harta Dharma. Di ruang besar yang diciptakan oleh ahli tiada taranya, acara pemilihan Weapon Hall telah mencapai tahap akhir. Di tengah ruang susunan, altar sepanjang seribu mil melayang di udara. Setelah babak penyisihan, 3.000 pemurni harta karun melakukan sprint terakhir mereka di altar. Di altar, tanda surgawi penuh sesak, memancarkan suan guang yang misterius. Mereka menyatu menjadi sungai waktu yang berputar di sekitar altar, mencerminkan bagian dalam altar menjadi pemandangan yang aneh dan beraneka ragam. Menyempurnakan artefak ilahi memerlukan jangka waktu yang lama, mulai dari beberapa ribu tahun hingga beberapa juta tahun. Tidak mungkin balai senjata menunggu selama itu. Altar ini adalah artefak ilahi penciptaan, dan itu bukan artefak biasa. Itu bisa melepaskan kekuatan ilahi dari dao besar waktu, mengubahnya menjadi sungai waktu yang mempercepat aliran waktu di ruang angkasa sebanyak 10.000 kali lipat. Hanya yang mulia kaisar yang memenuhi syarat untuk memiliki artefak ilahi yang menakjubkan. Dewa lain, bahkan Overgod, akan kesulitan menggunakan artefak dewa semacam itu meskipun mereka memilikinya. Di ruang di dalam altar. Di titik tertinggi altar, ada lebih dari 100 pemurni harta karun duduk di platform tinggi. Orang yang duduk di posisi paling penting di tengah terlihat sangat tua, namun auranya sangat agung, seperti pria parubaya. Dia adalah dewa api surgawi. Motiamong duduk di samping dewa api surgawi. Pemurni harta karun lainnya semuanya adalah tokoh terkenal di alam semesta. Avatar Sufang duduk di depan kuali artefak, tidak bergerak. Kadang-kadang, dia akan membuat segel untuk mengaktifkan kuali artefak dan memberi makan artefak ilahi di dalamnya. Kekuatan penginderaan terus-menerus melewati tubuhnya melalui altar mantra. Krune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi menyatu jauh di dalam jiwa yangnya terus-menerus menyala, memungkinkan Sufang mengetahui pemilik kekuatan penginderaan. Selain pemurni harta karun yang hadir, ada Motiamong dan Dewa Api Surgawi. 2242 Di peron yang tinggi, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah tiba-tiba bertanya kepada Motiamong, Tuan Mo, andalah yang mengajari Sufang segel tangan yang dia gunakan, bukan? Motiamong terkeke dan berkata, Sufang pernah belajar pandai besi dariku selama beberapa hari. Pantas saja kemampuan pandai besinya begitu luar biasa. Jadi dia belajar dari Tuan Mo Tiangong. Terlebih lagi, api yang dia keluarkan juga sangat luar biasa. Tampaknya mengandung kekuatan api bumi yang sangat sunyi dan api ilahi yang sangat kejam. Kemampuannya mengendalikan api sebenarnya tidak kalah dengan klan Dewa Api kita. Pria parubaya itu mendecahkan lidahnya untuk memuji. Dia adalah ahli pandai besi dari klan kuno Dewa Api. Klan kuno Dewa Api tidak hanya memiliki kekuatan Dewa Dao besar berelemen api yang tak tertandingi, tetapi mereka juga memiliki banyak ahli pandai besi. Di Aula Artefak Yuan Tiangong, ahli pandai besi dari klan kuno Dewa Api memainkan peran penting di Aula Artefak. Mo Tiangong bertanya, Tuan Su, apakah menurut Anda Su Fang memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar? Pria parubaya itu melirik Su Fang dan berkata perlahan, ada banyak orang jenius dalam seleksi master artefak ini. Meskipun Su Fang luar biasa, dia hanya mengembangkan seni pandai besi untuk waktu yang singkat. Itu sudah tidak mudah baginya untuk memasuki Artifak Hall. Memasuki 10 besar, akan sulit. Dewa Api Surgawi mendengus dan berkata, dia hanya mengandalkan api dan kekuatan harta karun lainnya. Itu bukanlah kemampuan pandai besinya yang sebenarnya. Apa gunanya Artifak Hall merekrut pandai besi seperti itu? Tuan Api Surgawi, Anda salah. Baik itu api atau harta lainnya, itu adalah bagian dari kekuatan pandai besi. Tuan Api Surgawi memupuk api kesengsaraan Surgawi. Bukankah itu kemampuan seorang master? Tria parubaya dari klan kuno Dewa Api membalas api Surgawi tanpa menahan diri. Meskipun Dewa Api Surgawi adalah pandai besi terbaik di dunia, ahli pandai besi dari klan kuno Dewa Api secara alami lebih rendah darinya. Namun, klan kuno Dewa Api adalah ras manusia tertua. Mereka memiliki dasar yang kuat dan secara alami tidak takut terhadap api Surgawi. Namun, alasan mengapa ahli pandai besi dari klan Dewa Api Zhu membelas Su Fang dan tidak ragu-ragu untuk menyinggung api Surgawi bukan karena keadilan, tetapi karena klan Dewa Api Zhu berhutang budi pada Su Fang. Su Fang mengembalikan kekuatan ilahi Dewa Api Klan Zhu yang tak tertandingi, Dewa Api Awan Api Klan Zhu. Zhu Yan, murid nominal yang dibawa oleh Klan Zhu ke dunia segudang dari dunia besar, telah tampil sangat baik setelah kembali ke Klan Zhu. Dia telah menjadi seorang jenius yang dipelihara dengan hati-hati oleh Klan Zhu. Mereka berhutang budi pada Su Fang, jadi bagaimana mungkin klan Dewa Api Zhu tidak membelas Su Fang? Api Surgawi mendengus dan hendak menyangkal Grandmaster pemurnian alat Klan Zhu ketika Su Fang tiba-tiba membuat segel tangan dan menembakkan suan guang ungu ke dalam kuali. Bas dengungan-dengungan gelombang. Artefak ilahi yang tidak lengkap di dalam kuali mengeluarkan suara mendengung yang penuh dengan kegembiraan. Seketika, artefak Dewa di dalam kuali mengeluarkan suara mendengung, seolah merespons artefak Dewa di kuali Su Fang. Para pandai besi merasa kesulitan untuk mengendalikan artefak Dewa di dalam kuali saat cahaya Dewa mereka berkedip-kedip. Roh Ki Dharma Ungu. Sial, anak ini menggunakan Roh Ki Dharma Ungu untuk memurnikan artefak Dewa. Mata Dewa Api Surgawi bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menatap Su Fang. Yang dia inginkan hanyalah melepaskan Roh Ki Dharma Ungu dari tubuh Su Fang. Ki Ungu kesuburan luar biasa. Mo Tiamong, pandai besi dari Klan Zhu, dan pandai besi dari balai senjata di platform tinggi semuanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Orang-orang ini adalah pandai besi terbaik di dunia segudang, jadi mereka secara alami akrab dengan Ki Ungu kesuburan besar yang misterius. Pada saat itu, Su Fang dengan tenang mengeluarkan segel lain yang masuk ke dalam kuali dan menyatu dengannya. Kemudian, dia mengendalikan api kuali untuk terus membuat artefak Dewa. Segel itu terlihat sederhana dan tanpa hiasan, namun nyatanya, segel itu berisi semua Dharma Dao Agung. Itu sangat mendalam dan sangat mendalam. Hal ini membuat Dewa Api Surgawi, Mo Tiamong, dan teman-temannya tercengang. Su Fang telah menghilangkan segumpal Roh Ki Dharma Ungu dan menyederhanakan transformasi Yin yang sebelum menggabungkannya ke dalam artefak ilahi yang sedang disempurnakannya. Dengan demikian, tidak peduli betapa biasa artefak ilahi itu, itu akan menjadi luar biasa. Mata Master Pandai Besi Klan Zhu bersinar saat dia berseru, dengan menggabungkan Ki Ungu misterius dan segel tertinggi, artefak ilahi yang disempurnakan oleh Su Fang memiliki peluang untuk masuk sepuluh besar, atau bahkan tiga besar. Anak ini, dia selalu pendiam, tapi begitu dia melakukannya, dia mengejutkan dunia. Mo Tiamong berkata sambil terkekeh, dia melirik Dewa Api Surgawi dengan tatapan mengejek di matanya. Ahli Pandai Besi Klan Zhu berkata dengan terkejut, bukankah Tuan mau menegur Su Fang di depan semua orang? Mengapa kamu membelanya hari ini? Mo Tiamong terkekeh, saya jengkel karena kegagalannya memenuhi harapan saya. Wajah Dewa Api Surgawi muram. Api kesengsaraan yang mengerikan melonjak di matanya. Dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Saat pemilihan Ola Artefak mencapai momen kritis terakhirnya, pemilihan Pagoda Pil juga akan segera berakhir. Itu berbeda dari pemilihan Artefak Hall. Masih banyak lagi alkemis yang memasuki babak final seleksi Pil Pagoda. Ada lebih dari 10.000 alkemis. Pemilihan Pil Pagoda tidak terlalu mengejutkan seperti pemilihan Artefak Hall. Mereka menempatkan babak final di ruang Artefak penciptaan. Sebaliknya, mereka menciptakan arai krono yang memungkinkan waktu mengalir 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Lagi pula, memurnikan ramuan membutuhkan waktu lebih sedikit daripada memurnikan Artefak. Aturan pemilihan Pil Pagoda juga sedikit berbeda. Dalam pemilihan pemurnian harta karun, Artefak Hall menyediakan semua jenis material. Ada batasan tertentu mengenai jumlah Artefak Ilahi yang dapat disempurnakan. Namun, tidak ada batasan pada bahan atau formula Pil untuk memurnikan ramuan. Selama sang alkemis memiliki kemampuan, Pil Pagoda akan menyediakan semua jenis bahan pemurnian ramuan. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh kualitas ramuannya. Lebih dari 10 ribu alkemis mengaktifkan kuali mereka untuk memurnikan ramuan pada saat yang bersamaan. Pemandangan itu sangat spektakuler. Bagian dalam ruang susunan dipenuhi dengan awan yang tersisa dan aroma obat. Namun, terdengar suara sumbang dari waktu ke waktu. Misalnya, kegagalan pemurnian ramuan atau kuali yang meledak. Beberapa alkemis menangis dan membuat keributan setelah gagal memurnikan ramuan karena tekanan yang sangat besar. Salah satu avatar Su Fang sedang duduk bersila di depan kuali. Dia telah menyiapkan air spiritual dan sedang mempersiapkan langkah terakhir dalam memurnikan ramuan. Dia akan membersihkan ramuan itu sebelum mereka lahir. Obat mujarab yang dia sempurnakan disebut ramuan respon surga. Formula pilnya berasal dari harta karun Raja Pelangi Emas. Itu adalah sejenis ramuan yang sudah lama hilang. Meskipun hanya tingkat tertinggi, hasil obatnya sangat unik. Fungsi utama dari ramuan respon surga adalah untuk membantu makhluk abadi memahami dao surgawi. Setelah mengonsumsi ramuan respon surga, obat ini dapat mi semangat dan kesadaran primordial seseorang untuk memasuki kondisi pencerahan mendadak. Bahkan mungkin saja seseorang bisa berhubungan dengan asal-usul dao surgawi. Dao surgawi sangat halus dan halus. Dewa di atas alam integrasi dao dikultivasikan agar selaras dengan dao surgawi dan untuk mengembangkan dao besar mereka sendiri. Bisa dibayangkan betapa bergunanya ramuan respon surga bagi para penggarap alam integrasi dao. Bahkan mungkin memiliki efek pada kultifator tingkat Lord. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ramuan respon surga sangatlah langka. Salah satunya membutuhkan buah dari pohon dewa yang disebut kayu bodi pencerahan. Kayu bodi pencerahan hampir punah di alam semesta. Akibatnya, formula untuk menyempurnakan ramuan respon surga secara bertahap hilang. Di Yuan Tiamong, ada tanah suci untuk bercocok tanam yang disebut gua surga bodi. Kebetulan ada kayu bodi pencerahan di sana. Buah, daun, dan damarnya merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan. Oleh karena itu, pemilihan piltower kali ini kebetulan juga memiliki buah dari kayu bodi pencerahan. Su Fang memutuskan untuk menyempurnakan ramuan respon surga karena hal ini. Kiel 11 Lebih dari seratus ahli alkimia di piltower duduk bersila di udara di tengah awan. Mereka diam-diam mengamati banyak alkemis muda yang berpartisipasi dalam seleksi. Master alkimia yang memimpin seleksi adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru dan putih dengan tanda surgawi. Dia berasal dari klan ilahi Duanmu. Klan ilahi Duanmu terutama mengembangkan daun kayu yang agung. Daun alkimia juga wajib bagi setiap anggota klan. Oleh karena itu, anggota klan sangat mahir dalam memurnikan ramuan. Di alam semesta, tidak ada klan atau kekuatan ilahi lainnya yang dapat dibandingkan dengan klan ilahi Duanmu dalam hal pemurnian ramuan. Ada lebih dari seratus ahli alkimia di piltower. Lebih dari dua puluh di antaranya berasal dari klan ilahi Duanmu. Jelas bahwa kekuatan klan ilahi Duanmu dalam memurnikan ramuan tidak ada bandingannya di alam semesta. Orang tua dari klan ilahi Duanmu mengamati banyak alkemis. Dia kemudian bertanya kepada master alkimia klan ilahi Duanmu di sampingnya, Su Fang yang mana? Master alkimia klan ilahi Duanmu menunjuk ke arah Su Fang dan berkata, yang ini dia. Orang tua dari klan ilahi Duanmu melirik Su Fang dan mendengus. Yang ini terlalu sombong. Dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan menara pil dengan klonnya. Jika bukan karena Seng Wu Ji, bajingan tua itu, yang secara khusus memberitahuku, aku akan mengusirnya. Huh, aku ingin melihat ramuan macam apa yang bisa dia sempurnakan sehingga dia berani meremehkan Pil Tower. Master alkimia klan ilahi Duanmu terkekeh. Yang ini memang sombong. Ku dengar dia punya konflik dengan tuan muda Renji. Orang tua dari klan ilahi Duanmu mendengus. Memurnikan ramuan adalah memurnikan ramuan. Mengapa kamu begitu peduli? Duanmu Renji cukup beruntung bisa memasuki aula pelatihan alam surgawi. Ali-ali berfokus pada kultifasinya, dia malah terlibat dalam perselisihan yang tidak berarti dengan orang lain. Dia benar-benar tidak berguna. Jika dia tidak tahu bagaimana menahan diri, cepat atau lambat dia akan diusir dari alam surgawi. Pada saat itu, bahkan klan ilahi Duanmu akan dipermalukan olehnya. Menara 10.000 Mantra Setelah beristirahat selama 10 hari, Su Fang melangkah ke lantai 34. Kesulitan pagoda 10.000 Mantra telah melampaui ekspektasinya. Setelah lantai 34, kekuatan peserta uji coba telah meningkat hingga tahap integrasi Dao. Jika saya tidak menggunakan kartu truf saya saat pertama kali memasuki Yuan Tiamong, akan sulit bagi saya untuk melewati lantai 33. Tapi sekarang, saya telah maju ke surga ketiga tahap integrasi Dao. Penentang tahap integrasi Dao, bahkan jika mereka adalah Realm Lord, tidak akan bisa menghentikan saya untuk maju. Saya telah diam selama 10.000 tahun. Hari ini, saya akan meletus sepenuhnya. Su Fang tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Selain perubahan Yin Yang, penampilan Dao Surgawi, dan teknik manipulasi nasib Surgawi, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi dan teknik terlarang lainnya yang menghabiskan kekuatan hidup dan pemeliharaannya. Mulai dari lantai 34, Su Fang seperti pisau panas menembus mentega. Dia maju dengan ganas dan kecepatannya sebenarnya lebih cepat daripada lantai 33 ke bawah. Lantai 35, Lantai 40, Lantai 45 Di tablet batu di luar pagoda 10.000 Mantra, nama Su Fang terus naik daun. Dia telah melampaui posisi ke-8 Luo Singtian. Akhirnya, dia mencapai lantai 45. Dia hanya berjarak satu lantai dari Diyuan, yang menduduki peringkat pertama. Tidak mungkin melampaui Diyuan. Tidak mungkin, Luo Singtian tercengang. Menggunakan kekuatan token, dia menatap sosok Su Fang di pagoda 10.000 Mantra. Matanya merah. Lantai 46. 10 hari kemudian, Su Fang mencapai lantai 46. 2243. Sial, aku sebenarnya ditipu oleh semut rendahan ini. Luo Singtian mengertakkan gigi. Matanya bersinar dengan cahaya bintang dan dia sangat marah. Wajahnya terasa panas seolah-olah dia telah ditampar berkali-kali oleh Su Fang di depan umum. Baru sekarang dia menyadari bahwa tindakannya sebelumnya terhadap Su Fang tidak berbeda dengan badut. Di mata semua orang, dia benar-benar idiot. Hansi, sampah tua itu, bahkan seekor anjing yang dibesarkan oleh klan Luo lebih kuat darinya. Pada saat ini, Luo Singtian sangat membenci Hansi. Bukankah mereka mengatakan bahwa Su Fang tidak mungkin menantang pagoda 10.000 Mantra? Bagaimana jadinya seperti ini? Duan Murenji, Yiloyang, dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Suansin tersenyum penuh pengertian dan berkata kepada Dewi Luo, dia selalu seperti ini. Dia suka melakukan hal-hal yang mengejutkan. Dewi Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, mengejutkan dunia. Ini belum selesai. Banyak jenius Yuan Tiangong menatap tablet batu di luar pagoda 10.000 Seni dengan mata terkejut. Murid wilayah Huang yang menargetkan Suan Lingzi dan yang lainnya di wilayah kekuasaan Su Fang wilayah Huang mulai merasa sangat tidak nyaman. Beberapa murid Huang Rilem masih menyimpan secerca harapan di hati mereka, sementara yang lain yang sedikit lebih pintar segera meninggalkan ruang di mana pagoda 10.000 Mantra berada dan kembali ke dojo Huang Rilem. Seperti yang diharapkan Dewi Luo, setelah Su Fang melewati level 46, dia beristirahat selama 10 hari sebelum melanjutkan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Su Fang telah melewati level 55. Saat dia melanjutkan perjalanan, target uji coba yang dia temui bukan lagi penggarap tahap integrasi Dao biasa, tetapi Tuan Domain. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok menerobos langit dan tiba. Totalnya ada lebih dari 70 orang, dan semua kehadiran mereka tidak jelas. Saat mata mereka berkedip, ilusi tentang cara hidup dunia muncul di mata mereka. Mereka semua adalah Overgod, dan kehidupan tanpa batas ada di antara mereka. Begitu banyak pakar Overgod yang telah diperingatkan. Banyak orang jenius Yuan Tiangong terkejut. Bagian luar menara 10.000 seni tiba-tiba menjadi sunyi. Wah gelombang. Sesosok muncul di ruang pagoda 10.000 seni. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan setiap gerakan yang dia lakukan memiliki aura penguasa yang turun ke dunia. Di Yuan. Di Yuan, yang selama ini tidak muncul, juga muncul di menara 10.000 Mantra saat ini. Dia melirik tablet batu di depan menara 10.000 Mantra. Di Yuan tersenyum ringan, dan rasa bangga muncul secara spontan. Kamu menunggu sampai saat terakhir untuk menantang pagoda 10.000 Mantra. Apakah tujuanmu membuatku kewalahan? Itulah hasil yang ditinggalkan Tuan Muda ini hampir 10.000 tahun yang lalu. Biarpun kamu melampauinya, terus kenapa? Anda membuat kemajuan, tapi saya membuat kemajuan 10 kali lebih banyak dari Anda. Dengan cepat, Di Yuan juga memasuki pagoda 10.000 Mantra dan muncul di lantai 45. Di Yuan juga memasuki pagoda 10.000 Mantra. Dia berencana bersaing dengan Su Fang. Antara Di Yuan dan Su Fang, siapa yang akan meninggalkan rekor tertinggi di pagoda 10.000 Mantra? Semua jenius sangat bersemangat saat mereka mengaktifkan token perintah mereka dan mengandalkan kekuatan ilahi dari token perintah untuk menatap lekat-lekat pada setiap gerakan Su Fang dan Di Yuan. Mata para raja dewa juga bersinar terang saat mereka menyaksikan konfrontasi antara dua jenius Yuan Tiamong. Di dunia batin senjata ilahi penciptaan tempat upacara pemilihan aula artefak diadakan, Mo Tiamong, yang sedang memperhatikan Su Fang, tiba-tiba mengubah cahaya ilahinya. Dia membentuk segel tangan dan suan guang mekar di telapak tangannya. Bayangan roh primordial dari kehidupan tanpa batas terkondensasi. Bayangan roh primordial kehidupan tak terbatas tertawa keras. Pandai besi, Su Fang telah melewati lantai 55. Tidak, lantai 56 dari pagoda 10.000 Mantra. Mengapa kamu tidak datang untuk menonton pertunjukannya? Lantai 56 dari pagoda 10.000 Mantra. Cahaya mengerikan muncul di mata Mo Tiamong. Ahli penyempurnaan alat di sampingnya semua terkejut dan terkejut. Bahkan dewa api surgawi pun tergerak. Lantai antara lantai 33 dan 66 dari pagoda 10.000 Mantra dirancang khusus untuk menguji dewa sejati tahap integrasi Dao. Lantai 56 membuktikan bahwa kekuatan Su Fang saat ini telah melampaui tahap integrasi Dao tahap menengah dan mencapai tahap integrasi Dao tahap akhir sebagai penguasa domain. Selain itu, subjek uji di pagoda 10.000 Mantra bukanlah penguasa domain biasa, melainkan dewa sejati terkuat di level yang sama. Beberapa ahli penyempurnaan alat yang hadir telah mencoba pagoda 10.000 Mantra sebelumnya tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa melewati lantai 56. Su Fang sebenarnya telah mencapai level 56 dalam beberapa bulan. Betapa mengejutkannya hal ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Su Fang sebenarnya telah menciptakan dua doppelganger untuk berpartisipasi dalam pemilihan artifak hall dan pil pagoda. Ini menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Su Fang akan menantang surga lagi kali ini. Dia telah mengejutkan semua orang di pagoda 10.000 Mantra. Aku ingin tahu keributan macam apa yang akan dia ciptakan dalam pemilihan artifak hall. Motiamong mengelus janggutnya dan terkeke sambil menatap Su Fang, yang sedang menunggu senjata ilahi muncul. Kemudian, dia melepaskan roh matahari dan meninggalkan ruang internal senjata ilahi, langsung menuju pagoda 10.000 Mantra. Di dojo wilayah kuning, di wilayah kekuasaan Su Fang, Suan Lingzi dan yang lainnya sudah berkemas dan menunggu Su Fang keluar dari pagoda 10.000 Mantra. Kemudian, mereka akan menghubunginya dan meninggalkan Yuan Tiamong. Murid wilayah kuning Meng Yongjin menyapa senior Suan Ling. Murid wilayah kuning Zhou Yao menyapa senior Suan Ling dan teman-teman lainnya. Lebih dari selusin murid wilayah kuning muncul di luar materi dan berteriak keras. Meng Yongjin, Zhou Yao, orang-orang ini telah datang untuk memeras kami berkali-kali sebelumnya. Zhou Yao itu dilukai oleh King Yu. Pada akhirnya, Heaven puniser dojo wilayah kuning turun tangan dan memeras total seribu poin prestasi. Mengapa mereka ada di sini sekarang? Bajingan tak tahu malu yang memanfaatkan situasi ini. Telan mereka utuh-utuh. King Yu meraum dengan marah. Bai Ling mengeluarkan cincin kekacauan. Yang lainnya terbakar amarah dan bergegas keluar dari materi dengan niat membunuh. Suan Lingzi tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali. Semuanya, mohon jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk memprovokasi Anda. Kami di sini untuk meminta maaf. Seorang pemuda tampan yang memimpin buru-buru menangkupkan tinjunya dan menjelaskan. Para jenius wilayah kuning lainnya juga berbicara satu demi satu. Semua orang kaget dan tercengang. Bai Ling mendengus dingin dan berkata, Trik apa yang ingin kamu mainkan sekarang? Aku tidak peduli trik apa yang mereka punya. Bunuh mereka semua. Ria berotot berambut merah yang berubah dari kadal api itu meraum dengan marah. Suara mendesing. Pemuda tampan yang memimpin mengeluarkan cincin penyimpanan dan melepaskan suan guang darinya. Itu sebenarnya mencakup lebih dari 10 ribu ramuan puncak kelas tertinggi. King Yu dan para ahli Big Goblin lainnya semuanya tercengang. Apakah orang-orang ini benar-benar datang untuk meminta maaf? Para jenius wilayah kuning ini dulunya sangat sombong. Mengapa mereka tiba-tiba punya hati nurani dan datang untuk meminta maaf? Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, Saya buta sebelumnya. Saya dihasut oleh beberapa orang dan dengan kasar menyinggung senior suan lingsi dan kalian semua. 10 ribu ramuan kelas tertinggi ini adalah permintaan maaf saya. Mohon terima. Para jenius wilayah kuning lainnya juga membuka mulut mereka untuk meminta maaf dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Beberapa di antaranya adalah ramuan dan ada pula yang merupakan benda spiritual. Bagi para jenius Yuan Tiangong, mereka tidak terlalu berharga. Namun, bagi suan lingsi dan yang lainnya, itu semua adalah hadiah yang berharga. Maaf atas pelanggarannya, saya akan pergi sekarang. Para jenius wilayah kuning menangkupkan tinju mereka ke arah suan lingsi dan yang lainnya, meninggalkan cincin penyimpanan mereka, lalu segera pergi. Suan lingsi dan yang lainnya bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, orang-orang datang satu demi satu. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk meminta maaf. Pada akhirnya, bahkan pemimpin tertinggi kuil tahu wilayah kuning datang sendiri. Suan lingsi dan yang lainnya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tiba-tiba bersorak dan menghilangkan kesuraman mereka sebelumnya. Mereka sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk pergi. Di pagoda 10 ribu mantra, Su Fang terus mendaki. Lawan uji coba yang ia temui menjadi semakin kuat. Dia harus menggunakan metode yang ampuh. Tubuh intan raksasa besar, telapak tangan perkasa, dan tubuh emas abadi. Lalu, ada dunia bawah langit biru, kebenaran etiril, segel kaitian, dan kekuatan gaib lainnya. Terakhir, ada idola Dharma Jalan Surgawi. Idola Dharma Jalan Surgawi menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Hampir setiap kali ia bergabung dengan buah pohon idola Dharma dengan roh matahari, kekuatan supernatural yang dilepaskannya dapat membunuh lawan uji coba dan membiarkan Su Fang melewati satu level. Namun, setiap kali buah pohon Dharma Idol diaktifkan, akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan dan menggunakannya kembali. Setelah Su Fang menggunakan idola Dharma Jalan Surgawi, itu berarti dia tidak dapat bertahan terlalu lama. Hingga mencapai lantai 66, Su Fang menggunakan buah hitam putih di atas pohon idola Dharma. Dia melepaskan kekuatan supernatural yang mirip dengan perubahan Yin Yang dan akhirnya melewati lantai 66. Di Pagoda 10.000 Mantra, sebuah suara dingin terdengar, pengambil uji coba, apakah kamu perlu istirahat? Istirahatlah selama 10 hari. Su Fang telah menghabiskan lebih dari separuh energinya. Jika dia tidak berhenti untuk pulih, mustahil baginya untuk melanjutkan. Di luar Pagoda 10.000 Mantra, tidak hanya para jenius Yuan Tiamong yang terkejut, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik over God pun terkejut. Luo Sing Tian, Yi Lo Yang, Duan Murenji, dan para jenius dunia dewa kuno lainnya semuanya memiliki lapisan kabut tebal di wajah mereka. Selain kaget, ada juga rasa takut di mata mereka. Kekuatan Su Fang saat ini jauh melampaui imajinasi mereka, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lampaui. Mereka sebenarnya ingin menginjak kepala Su Fang. Sungguh menggelikan. Su Fang ditakdirkan untuk bangkit melawan surga kali ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Melihat ekspresi pembangkit tenaga listrik over God, Luo Sing Tian dan yang lainnya, terutama Luo Sing Tian, memiliki perasaan tidak menyenangkan di hati mereka. Su Fang telah menerobos pagoda 10 ribu mantra dengan cara yang begitu menonjol. Jika dia menarik perhatian pembangkit tenaga listrik over God lagi, dan berbagai metode tercelai yang dia gunakan melawan Su Fang sebelumnya diketahui oleh pembangkit tenaga listrik over God, segalanya tidak akan baik. Lantai 66 sudah menjadi batas yang bisa dicapai oleh tokoh dikdaya penguasa area. Agar Su Fang bisa mencapai ketinggian seperti itu, itu berarti dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghadapi tokoh dikdaya penguasa area, tapi dia juga bisa melukai atau membunuh tokoh dikdaya penguasa area secara serius. Lapisan surgawi ketiga dari tahap integrasi Dao sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik penguasa area di puncaknya. Sebelum Su Fang Chai memasuki Istana Surgawi Primordius, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tokoh dikdaya penguasa wilayah. Dalam waktu 10 ribu tahun yang singkat, yaitu paling lama 100 ribu tahun dalam ruang formasi susunan waktu mengalir, namun dia berhasil mencapainya. Ketinggian yang menakjubkan. Untungnya, ini hanya lantai 66. Jika itu adalah lantai 67, hanya pembangkit tenaga listrik penguasa area yang mampu melewatinya. Jika kekuatan Su Fang mencapai tingkat penguasa area, itu akan sangat menantang surga. Di luar pagoda 10 ribu mantra, bisikan terdengar. Lihat, di Yuan, dia akan mengejar Su Fang. 2.244 Setelah memasuki Yuan Tiamong, di Yuan hanya menantang menara 10 ribu mantra satu kali. Terlebih lagi, dia mencapai ketinggian level 45 pada percobaan pertamanya, membuat semua jenius mengaguminya. Awalnya, dia tidak berencana menantang menara 10 ribu mantra lagi. Baginya, menara 10 ribu mantra telah kehilangan tantangannya. Namun, kali ini, Su Fang mengunggulinya dengan selisih besar dalam satu gerakan. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa saat ini. Mulai dari level 45, di Yuan seperti pisau panas menembus mentega, tak terhentikan sepenuhnya. Kecepatannya dalam menantang menara sebenarnya jauh lebih cepat daripada kecepatan Su Fang. Saat Su Fang menantang level 66, di Yuan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Praktis saat Su Fang meninggalkan level 66, di Yuan tiba tepat di belakangnya. Kemudian, dalam 10 hari setelah Su Fang pulih, di Yuan dengan mudah membunuh peserta uji coba dan menyelesaikan tes level 66. Apalagi dia tidak pulih dan langsung memasuki level 67. Target uji coba di level 67 bukanlah penguasa wilayah, melainkan penguasa. Di Yuan bertarung sengit di level ini selama sebulan. Pada akhirnya, dia juga menggunakan semacam kekuatan magis tertinggi dan membunuh target uji coba tingkat raja. Namun, di Yuan tidak terus menantang tetapi malah meninggalkan menara 10 ribu mantra. Karena rakyat kekaisaran memiliki kekuatan magis tertinggi untuk menyembunyikan tingkat kultifasi mereka, banyak orang jenius yang tidak mengetahui dengan jelas tingkat kultifasi di Yuan saat ini. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa itu dapat mengetahui bahwa tingkat budidaya di Yuan telah mencapai ketinggian yang mencengangkan dari integrasi Dao Cakrawala ke-7. Setiap langkah kecil di ranah integrasi Dao adalah dunia dengan perbedaan kekuatan. Melampaui integrasi Dao Cakrawala ke-9, kesenjangan antara tingkat penguasa dan integrasi Dao bahkan lebih besar, hampir mustahil untuk dijembatani. Di Yuan sebenarnya bisa membunuh lawan setingkat raja dan melewati menara 10 ribu mantra tingkat 67 dengan tingkat budidaya integrasi Dao Cakrawala ke-7. Jelas sekali betapa kuatnya kekuatannya. Tidak hanya para jenius Yuan Tiangong yang terkejut, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat raja itu juga memandang Di Yuan dengan mata penuh keterkejutan dan rasa hormat. Di bawah tatapan banyak orang, Di Yuan duduk bersila di udara dan menelan pil obat untuk memulihkan energinya. Jelas, menara 10 ribu mantra level 67 telah menghabiskan banyak energi dan telah mencapai batasnya. Di Yuan memperhatikan Su Fang di menara 10 ribu mantra saat dia pulih. Sudut bibirnya membentuk senyuman tipis. Kiel 11 Pada saat ini, Su Fang telah memasuki level 67 dan terlibat dalam pertempuran yang mengguncang dunia dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Di dalam aula artefak di aula artefak, banyak jenius penempa artefak yang telah menyelesaikan penempaan artefak mereka. Artefak ilahi terbang keluar dari kuali satu demi satu. Jenius pemurnian harta karun menyalakan api aslinya dan mengeluarkan air roh yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dengan suara mendesing, dia memercikkan air roh ke senjata ilahi yang masih menyala. Aliran kiungu hamil besar yang tidak terlihat dengan mata telanjang membubung ke langit, diikuti oleh asap putih dari penguapan air roh dan pancaran gemerlap artefak dewa. Bas dengungan-dengungan. Artefak ilahi yang baru saja lahir mengeluarkan serangkaian suara mendengung yang tajam atau kuat. Semakin tinggi kualitas artefak ilahi, semakin keras suaranya, dan semakin mendominasi aura yang dipancarkannya, menekan artefak ilahi lainnya. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Ada beberapa talenta hebat dalam pemilihan Weapon Hall. Siapa orang itu? Dia benar-benar menyempurnakan artefak dewa tingkat tinggi. Di dunia besar manapun, atau bahkan wilayah bintang manapun, orang ini bisa disebut Grandmaster. Tempat pertama dalam pertemuan seleksi ini pasti akan menjadi miliknya. Masih banyak artefak forging geniuses yang belum menyelesaikan artefak forging geniuses mereka. Belum diketahui secara pasti siapa yang akan mendapatkan artefak forging geniuses. Ahli penempaan artefak diaulah senjata menganggup ketika mereka mengomentari artefak ilahi yang disempurnakan oleh para genius penempa artefak. Ki ungu hamil begitu banyak. Sufang menggunakan kekuatan ilahi dari roh ki dharma ungu untuk melihat aliran lemah ki ungu hamil yang dihasilkan ketika artefak ilahi lahir. Sebelum mereka dapat melarikan diri ke dunia, mereka terbang menuju Dewa Api Surgawi. Dewa Api Surgawi memang memiliki roh ki dharma ungu. Mata avatar Sufang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Dia menyulap roh ki dharma ungu, menyebabkan sebagian ki ungu hamil berubah arah dan diserap ke dalam tubuhnya. Ini bukan untuk merebut ki ungu hamil, tapi sebuah provokasi. Benar, ini adalah sebuah provokasi. Dewa Api Surgawi memandang Sufang saat Api Surgawi melonjak di matanya, memunculkan ilusi mengerikan membakar segala sesuatu ke segala arah. Upaya sia-sia untuk merebut roh ki dharma ungu milikku, Sufang mendengus tak dapat dijelaskan saat aura tajam melonjak di dalam hatinya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah Kuali dan mengambil pedang terbang yang terbakar percikan api. Setelah itu, dia melambaikan tangannya untuk menyulap air roh yang mendarat di pedang terbang. Dengan suara, ki ungu hamil yang lebih kaya daripada artefak ilahi lainnya yang disempurnakan oleh jenius penempa artefak lainnya diserap oleh roh ki dharma ungu Sufang sebelum bisa memasuki dunia. Saat asap putih dan cahaya menghilang, pedang terbang dengan ki ungu samar muncul di depan mata semua orang. Itu hanya artefak ilahi tingkat tinggi. Dewa Api Surgawi mendengus ketika dia menunjukkan ekspresi jijik. Sufang memang luar biasa bisa menyempurnakan artefak ilahi tingkat tinggi dengan avatarnya. Namun, dalam pertemuan penempaan artefak yang penuh dengan bakat, artefak ilahi tingkat tinggi biasa, terutama pedang terbang biasa, bahkan tidak akan masuk peringkat sepuluh besar. Mo Tiangong juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Jelas, artefak ilahi tingkat tinggi yang telah disempurnakan Sufang jauh dibawah ekspektasinya. Siapa yang tahu? Weng! Pedang terbang itu tiba-tiba mengeluarkan dengungan yang jelas dan nyaring saat aura mendominasi keluar dari pedang. Dalam sekejap, bagian dalam besar artefak ilahi segera terdiam. Semua harta dharma yang telah dimurnikan mulai bergetar tak terkendali, termasuk artefak ilahi puncak tingkat tinggi. Rasanya seperti seorang raja telah tiba dan seluruh rakyat telah tunduk padanya. Segera setelah itu, suara teredam terdengar dari kuali. Itu adalah artefak ilahi yang belum dilahirkan. Formasi susunan dan istana daul langit dan bumi di dalam kuali runtuh. Sufang menggunakan sembilan api ilahi, awan api ilusi, dan kekuatan yin yang dunia. Bersama dengan roh ki dharma ungu dan pedang terbang yang telah dimasukkan dengan segel transformasi yin yang, dia sangat mendominasi. Saat pedangnya muncul, semua artefak ilahi diserahkan kepadanya. Para ahli penyempurnaan olah artefak di peron semuanya berdiri saat mereka melihat pedang terbang yang melayang di depan Sufang dengan tak percaya. Banyak jenius penyempurnaan artefak juga melihat Sufang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para jenius yang gagal karena pedang terbang Sufang bahkan melupakan sakit hati mereka. Mereka menatap tajam ke arah pedang terbang Sufang seolah-olah mereka sedang melihat artefak ilahi penciptaan. Mo Tiangong tertawa terbahak-bahak. Kita tidak perlu menentukan peringkatnya. Jenius penyempurnaan artefak nomor satu tidak lain adalah Sufang. Pedang terbang yang luar biasa. Meskipun hanya bermutu tinggi, itu sebanding dengan artefak ilahi tingkat tertinggi. Bahkan mendekati artefak ilahi tingkat tertinggi. Selanjutnya, Sufang menggunakan avatarnya untuk menyempurnakan artefak ilahi. Bakat dalam penyempurnaan artefak adalah sesuatu yang lebih rendah dariku saat itu. Tuan Api Surgawi, bahkan kamu jauh lebih rendah darinya ketika kamu seusianya. Master pemurnian klan Dewa Api Zu berseru kagum. Kata-katanya datang dari lubuk hatinya, tetapi ketika sampai di telinga Dewa Api Surgawi, kata-katanya sangat kasar. Dewa Api Surgawi mendengus dingin. Bagaimanapun, itu hanya artefak ilahi tingkat tinggi. Kualifikasi apa yang dia miliki agar bisa disebut sebagai jenius penyempurnaan artefak nomor satu? Mo Tiangong bertanya dengan bingung, artefak ilahi Sufang telah membuat semua orang kewalahan. Jika dia bukan orang nomor satu, siapa yang berani mengaku sebagai orang nomor satu? Tuan Api Surgawi, Anda telah bersikap bias terhadap Sufang sejak awal. Mungkinkah dia pernah menyinggung perasaanmu di masa lalu? Kualifikasi apa yang dimiliki oleh keberadaan tingkat rendah yang membuatku tersinggung? Dewa Api Surgawi mencibir dengan dominan sambil mengejek Sufang. Ahli pemurnian klan Zhu berkata dengan suara yang dalam, Jika Sufang tidak mendapatkan tempat pertama, saya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Beberapa ahli penyempurnaan artefak lainnya mendukung Mo Tiangong dan ahli penyempurnaan klan Zhu, namun kebanyakan dari mereka tetap diam. Semua orang yang hadir adalah ahli penyempurnaan artefak terbaik dari berbagai dunia. Akan menggelikan jika mereka bahkan tidak bisa menentukan kualitas harta Dharma. Pedang terbang Sufang jelas lebih baik daripada pedang orang lain, tetapi karena Dewa Api Surgawi begitu motot, tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat itu, seorang jenius tiba-tiba berteriak, Sufang, jika harta Dharma mu bisa mengalahkan harta Dharma ku, aku akui kamu adalah nomor satu. Orang ini adalah orang jenius pertama yang menyempurnakan artefak ilahi tingkat tinggi. Selain itu, dia telah menyempurnakan kuali yang sangat sulit untuk disuling. Dia awalnya percaya bahwa tempat nomor satu dalam pertemuan pemurnian artefak akan menjadi miliknya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditekan oleh pedang terbang tingkat tinggi. Selanjutnya, ahli penyempurnaan artefak di Aula Artefak bersiap untuk memberi penghargaan kepada Sufang sebagai orang nomor satu. Dia tentu saja tidak yakin. Tanpa menunggu Sufang menjawab, si jenius penyempurnaan artefak menyapu kuali hitam yang bersiul ke arah Sufang. Gemuruh. Ledakan. Ledakan. Guntur yang mengerikan bergemuruh dari kuali saat sambaran petir menyambar. Mereka dengan cepat mengembun menjadi bola petir seukuran wastafel. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan alam menyelimuti Sufang. Tidak heran si jenius begitu percaya diri. Dia telah menyempurnakan artefak ilahi tingkat tinggi yang dapat melepaskan Dharma Petir. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan menjadi nomor satu di pertemuan pemilihan Artifak Hall. Jenius penyempurnaan artefak berteriak dengan dingin, kuali yang aku sempurnakan disebut kuali petir pemusnahan. Kuali tersebut dapat memusnahkan langit dan bumi. Sedangkan bagimu, kamu hanya menyempurnakan pedang terbang bermutu tinggi. Apakah kamu layak bersaing denganku untuk mendapatkan itu? Nomor satu. Kuali ini lumayan, tapi sayangnya, umurnya pendek. Sufang tersenyum acu tak acu saat dia melepaskan kekuatan harta Dharma, mengaktifkan pedang terbang. Membelanjakan. Ci, pedang terbang itu ditembakkan, berubah menjadi dua sinar pedang, satu hitam dan satu putih. Gas ungu misterius masih melekat di sekitar mereka saat mereka bertabrakan dengan bola petir yang dilepaskan oleh Annihilation Lightning Cauldron. Ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Dengan suara, puci, bola petir itu dihancurkan oleh sinar pedang hitam dan putih. Ia dengan cepat hancur dan Dharma petir yang menakjubkan langsung lenyap. Namun, sinar pedang hitam dan putih tidak kehilangan kekuatannya. Mereka melewati Annihilation Lightning Cauldron sebelum kembali ke Sufang dan berubah kembali menjadi pedang terbang. Kuali petir pemusnahan bergetar tak terkendali seolah-olah telah menemui keberadaan yang paling menakutkan. Itu kemudian diambil kembali oleh jenius penyempurnaan artefak. Melihat lebih dekat, sang jenius penyempurnaan artefak berseru, pedang terbang macam apa itu? Pedang itu tidak hanya dapat dengan mudah melarutkan Dharma petir yang dikeluarkan oleh kuali petir penghancuran, namun juga dapat melahap keberuntungan dan spiritualitas kuali petir. Para ahli penyempurnaan artefak di platform tinggi dan para jenius penyempurnaan artefak di bawah sedang gempar. Menghancurkan serangan artefak ilahi dan melahap keberuntungan dan spiritualitasnya. Kemampuan mendominasi macam apa itu? Meskipun pedang terbangku hanya bermutu tinggi, aku telah memasukkan seuntai roh Ki Dharma Ungu ke dalamnya. Aku juga telah memasukkan segel transformasi Yin Yang yang disederhanakan ke dalamnya. Oleh karena itu, ia memiliki roh Ki Dharma Ungu dan kekuatan tertinggi dari transformasi Yin Yang. Apalagi artefak dewa tingkat tinggi, bahkan artefak dewa tingkat ekstrim puncak, atau bahkan artefak dewa tingkat raja tidak dapat bersaing dengannya. 2245 Dewa Api Surgawi memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia tampak seperti orang mati tanpa ekspresi. Matanya kosong, seperti abu setelah kebakaran. Su Fang memperlihatkan ekspresi mengejek. Tuan Api Surgawi, hari itu di Aula Alpha, Anda mengatakan bahwa mustahil bagi saya untuk menyempurnakan artefak dewa tingkat tinggi. Sekarang, apakah Tuan Api Surgawi masih percaya bahwa artefak dewa saya dimurnikan oleh orang lain? Dewa Api Surgawi berkata dengan angkuh, bagaimana bisa seorang pang sepertimu begitu sombong di hadapanku? Artefak ilahi yang Anda sempurnakan hanya bermutu tinggi. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendapatkan tempat pertama dalam seleksi Artifak Hall? Itu masih kata-kata yang sama. Jika saya mengatakan artefak ilahi Anda tidak kompeten, maka Anda tidak kompeten. Saya memiliki keputusan akhir di Artifak Hall. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi sambil berteriak dengan keras, Tuan Api Surgawi, Apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli untuk menjadi yang pertama? Keadilan ada di hati setiap orang. Apakah artefak ilahi saya mendapat tempat pertama atau tidak? Itu bukan terserah Anda. Anda mungkin bisa menyembunyikan kebenaran dari semua orang di Artifak Hall, tapi Anda tidak bisa menyembunyikannya dari mata atau mulut semua orang. Ekspresi Dewa Api Surgawi sangat marah. Matanya kembali menyala dengan api surgawi yang menakutkan. Saya berpartisipasi dalam pemilihan Artifak Hall agar semua orang dapat melihat warna sebenarnya dari apa yang disebut sebagai Master Penyempurnaan Artefak Nomor 1. Su Fangda berteriak. Semua orang langsung gempar. Untuk mendapatkan poin, aku menyempurnakan artefak ilahi untuk dijual di Alpahol. Namun, Lord Heavenly Fire mengatakan bahwa tidak mungkin bagiku untuk menyempurnakan artefak ilahi tingkat tinggi. Dia meminta Alpahol untuk menolak artefak ilahiku, memotongnya. Saranaku untuk mendapatkan poin prestasi. Seorang ahli pemurnian di bawah Dewa Api Surgawi mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Sosok seperti apa Tuan Api Surgawi itu? Mengapa dia menggunakan metode seperti itu untuk mengincarmu? Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Sungguh menggelikan. Semua orang juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Su Fang melanjutkan, alasannya sederhana. Tuan Api Surgawi menyukai harta karun tertinggi milikku dan ingin mengambilnya dariku. Diam, bagaimana aku bisa membiarkanmu memfitnahku? Dewa Api Surgawi berteriak dengan marah ketika kekuatan ilahi yang berapi-api dengan aura destruktif dari Dao Surgawi tersapu. Itu menyelimuti Su Fang dan hendak membunuh Su Fang. Su Fang tetap tidak bergerak saat dia memandang Dewa Api Surgawi dengan mata penuh ejekan. Api Surgawi, kamu sangat mengesankan. Mungkinkah kamu berada di Yuan Tiamong dan ingin membunuh para jenius Yuan Tiamong yang tiada ataranya? Anda harus bertanya pada pelindung Dao saya terlebih dahulu. Kekuatan Surgawi tiba-tiba turun, dengan cepat mengembun menjadi bayangan jiwa Yuan Empyerean Sang Kiyu. Aura menakutkan dari seorang Empyerean segera menyapu kekuatan ilahi Dewa Api Surgawi. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Kaisar Sang Kiyu. Dewa Api Surgawi memperlihatkan ekspresi ngeri saat dia buru-buru membungkuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa petapa Empyerean Sang Kiyu akan secara pribadi datang untuk mengambil avatar Su Fang. Semua master penempa artefak di aula artefak dan para jenius penempa artefak di dalam artefak ilahi membungkuk sambil gemetar. Petapa Empyerean Sang Kiyu mengabaikan mereka dan suaranya bergema di benak Su Fang. Su Fang, kelicikanmu sebanding dengan bakat dan kekuatanmu. Kamu benar-benar punya nyali untuk memanfaatkanku lagi. Huff. Tubuh asli Su Fang telah mencapai tingkat ke-67 dari pagoda 10 ribu mantra, menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin Saga Empyerean Sang Kiyu tidak menyadarinya? 10 ribu tahun terlupakan. Tujuannya memasuki pagoda 10 ribu mantra dengan cara yang begitu terkenal adalah untuk menarik perhatian para Saga Empyerean. Hanya dengan meminjam kekuatan Empyerean Saga, dia bisa membalas dengan kejam terhadap Dewa Api Surgawi dan yang lainnya. Meskipun hanya avatar Su Fang yang berpartisipasi dalam pemilihan Aula Artefak, jika dia dibunuh oleh Dewa Api Surgawi, bagaimana wajah Yuan Tiangong akan tersisa? Yuan Tiangong dibangun untuk membina para jenius. Jika seorang jenius yang tiada taranya seperti Su Fang menderita ketidakadilan seperti itu di dalam Yuan Tiangong, bagaimana mungkin para jenius lainnya tidak merasa sangat kecewa? Bagaimana mereka bisa menerimanya? Oleh karena itu, Saga Empyerean Sang Kiyu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, ahli Yuan Tiangong lainnya harus menghentikannya. Empyerean Saga adalah eksistensi yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Saga Empyerean Sang Kiyu tidak mengetahui rencana Su Fang? Namun, petapa Empyerean Sang Kiyu tampaknya menegur Su Fang, namun sebenarnya dia memujinya. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Jika seseorang tidak tahu bagaimana memanfaatkan orang lain ketika mereka lemah, mereka akan mati dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa kuat bakat dan kekuatan seseorang, bagaimana seseorang bisa mencapai puncak tanpa kelicikan dan kelihayan. Tuan Api Surgawi, mari kita perjelas di depan petapa Empyerean Sang Kiyu. Su Fang memandang Dewa Api Surgawi. Tiba-tiba, gas ungu yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan menakjubkan yang dapat mengendalikan harta sihir dan bahkan langit dan bumi langsung tersapu ke segala arah. Berdengung! 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 Harta ajaib yang baru saja dimurnikan oleh para jenius pemurnian bergetar dan tunduk pada kekuatan roh Dharma gas ungu. Harta miliku ini disebut roh Dharma gas ungu. Itu terbentuk dengan menyerap sejumlah besar gas ungu hamil besar. Itu telah menemaniku dari dunia kecil hingga sekarang dan setara dengan hidupku. Namun, Tuan Api Surgawi ingin mencurinya dariku. Bagaimana saya bisa menyetujuinya? Kata-kata Sufang mengejutkan semua orang. Mereka memandang Sufang dengan mata berbinar. Terutama para ahli pemurnian, yang sering berurusan dengan harta sihir dan kurang lebih mengetahui tentang gas ungu hamil besar. Mereka langsung terkejut. Pikiran pertama banyak orang adalah mengambil harta tertinggi, roh Dharma gas ungu, untuk diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka melihat empirean sage sang kiyu, keserakahan mereka segera padam. Tuan Api Surgawi adalah ahli Overgod, ahli pemurnian nomor satu di alam semesta. Dia tahu bahwa saya memiliki roh Dharma gas ungu dan menginginkannya dari saya. Setelah saya menolak, dia menggunakan kekuatannya untuk menekan saya dan mencoba memaksa saya keluar dari Yuan Tiamong. Begitu saya meninggalkan Yuan Tiamong, Dewa Api Surgawi pasti akan membunuh saya dan mencuri harta saya. Sufang tidak hanya mengungkapkan secara terbuka roh Dharma gas ungu, tetapi dia juga mengungkapkan rencana Dewa Api Surgawi. Hal itu langsung menimbulkan keributan. Mao Tiamong tercengang. Bagaimana Sufang bisa mengungkapkan harta karun yang tiada taranya kepada dunia? Kemudian, dia melihat petapa Empirean Sang Kiyu memandang Sufang dengan mata penuh kekaguman. Dia segera mengerti, Sufang memang pintar. Karena Api Surgawi mengetahui bahwa dia memiliki roh Dharma gas ungu, cepat atau lambat rahasianya akan terungkap. Tentu saja sulit untuk merahasiakannya. Sekarang Sufang telah mengungkapkannya secara terbuka, itu setara dengan memadamkan sepenuhnya keserakahan Dewa Api Surgawi dan semua orang. Penampilan mengejutkan Sufang di pagoda 10 ribu mantra sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Ketika Gunung Layak Surgawi dibuka, Sufang pasti akan menjadi salah satu jenius tak tertandingi yang masuk. Bagaimana keberadaan tiada taraf di Yuan Tiamong bisa membahayakan dirinya? Penargetan Luo Xing Tian terhadap Sufang adalah ujian bagi Sufang. Para petinggi di Yuan Tiamong tidak akan memperhatikannya. Sebaliknya, mereka sengaja mengadakan beberapa tes untuk melatih Sufang. Jika seorang ahli seperti Api Surgawi mencoba menargetkan Sufang, itu akan berada jauh di luar jangkauan pelatihan. Jika Api Surgawi berani menyerang Sufang, yang menantinya adalah hukuman paling berat dari keberadaan tiada taraf di Yuan Tiamong. Bahkan Empyrean Sage dibalik Api Surgawi tidak akan mampu melindunginya. Dewa Api Surgawi secara alami tidak akan mengakuinya. Dia mengertakan gigi dan mendengus, omong kosong. Kamu bisa memfitnahku sesuka kamu. Apakah itu fitnah atau tidak, kamu tahu di dalam hatimu. Saya tidak berpartisipasi dalam seleksi pemurnian artefak kali ini untuk memasuki aula artefak, atau untuk mendapatkan hadiah yang besar. Aku ingin memberitahumu bahwa meskipun aku, Sufang, berasal dari latar belakang rendahan dan tidak memiliki latar belakang, aku jelas bukan semut yang bisa kamu gertak. Anda ingin menginjak kepala Sufang? Jangan pernah memikirkannya. Sufang berteriak dengan dominan. Lalu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Sangkyu. Dia menyingkirkan artefak ilahi yang baru saja dia sempurnakan dan meninggalkan dunia batin artefak ilahi. Dewa Api Surgawi gemetar karena marah. Banyak Grandmaster pemurnian artefak di Artifak Hall memandang Api Surgawi dengan simpati. Dia, Grandmaster pemurnian artefak nomor satu di alam semesta, telah kehilangan muka kali ini. Wajah tuanya telah ditampar hingga babak belur oleh seorang pemuda. Kaisar Sangkyu berkata dengan acu-ta'acu, Api Surgawi, menurutku kamu tidak cocok untuk posisi master balai artefak. Bagaimana menurutmu? Tubuh Dewa Api Surgawi bergetar sebelum dia menjadi tenang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya selalu fokus pada pemurnian artefak dan tidak tertarik pada aula artefak. Saya berencana untuk mengundurkan diri dari posisi master aula artefak setelah seleksi pemurnian artefak. Setelah mengatakan itu, Dewa Api Surgawi pergi dengan rasa malu. Kaisar Sangkyu memandang Motiamong dan rekan-rekannya, biarkan seleksi balai artefak dilanjutkan. Setelah Kaisar Sangkyu pergi, Motiamong berkata kepada Grandmaster pemurnian artefak Klanzu, saya pikir Su Fang harus menempati posisi pertama dalam seleksi ini. Grandmaster, bagaimana menurut Anda? Tetua Klanzu menganggup dan berkata, Su Fang pantas mendapat tempat pertama. Banyak Grandmaster yang setuju, tak satupun dari jenius pemurnian artefak lainnya yang mengeluarkan suara. Sudah saatnya hasil seleksi pil pagoda terungkap. Banyak orang jenius telah menyelesaikan penyempurnaannya dan pilnya telah diambil. Sangat sedikit yang belum menyelesaikan penyempurnaannya. Tetua Klan Ilahi Duanmu menghitung waktu dengan jarinya. Masih ada lima menit tersisa sebelum itu berakhir. Namun, Su Fang belum menyempurnakan pilnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Anak ini benar-benar menganggap pemilihan pil pagoda sebagai lelucon. Seberapa serius pemilihan pil pagoda? Setelah seleksi selesai, saya pasti akan melaporkan hal ini ke eselon atas Yuan Tiangong dan menghukumnya dengan berat. Tiba-tiba, Su Fang menembakkan air spiritual ke dalam kuali dewa. Cii! Awan putih harum muncul dari kuali ilahi dan menghilang. Saat Su Fang hendak mengambil pil dari kuali dewa, sebuah pil keluar dari kuali dewa. Sebelum Su Fang dapat bereaksi, dan bahkan sebelum dia dapat melihat penampakan pil tersebut dengan jelas, pil tersebut benar-benar lolos ke dalam ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Su Fang kaget dan tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa pil yang telah dia saring akan keluar dengan sendirinya. Pil akumula siroh. Tetua Klan Ilahi Duanmu tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Grandmaster Alkimia lainnya juga berdiri. Saat Tetua Klan Ilahi Duanmu hendak menggunakan kemampuan sucinya untuk mengambil pil yang lolos, suara gemuruh terdengar dari kehampaan. Gelombang energi kesengsaraan surgawi keluar dari kehampaan. Pil yang lolos dipaksa keluar dari kehampaan oleh energi kesengsaraan surgawi dan muncul di udara. Gemuruh. Guntur yang mengerikan bergemuruh di udara. Awan kesengsaraan surgawi selebar satu mil bergulung dan mengembun. Pil ilahi kesengsaraan surgawi. Dia telah menyempurnakan pil ilahi kesengsaraan surgawi. Orang tua dari Klan Ilahi Duanmu berseru kaget. Matanya bersinar terang saat dia melihat pil itu. 2.246 Ramuan macam apa yang dimurnikan Sufang? Ia benar-benar dapat melarikan diri dengan sendirinya dan menarik kesengsaraan surgawi seperti dewa. Apa itu ramuan akumulasi roh? Apa itu ramuan kesengsaraan guntur? Para jenius pemurnian artefak terkejut dan bingung. Banyak dari mereka yang belum pernah mendengar pemandangan aneh seperti itu, apalagi melihatnya. Jenius Alkimia dari Klan Dewa Duanmu berkata perlahan, yang disebut ramuan akumulasi roh adalah obat mujarab yang memiliki kesadarannya sendiri ketika dilahirkan, mirip dengan roh asli dari harta karundharma. Para jenius Alkimia terkejut dan tercengang. Ramuan juga bisa melahirkan roh asli. Bahkan tumbuhan pun memiliki roh, apalagi ramuan yang terbuat dari sari tumbuhan. Ramuan akumulasi roh semacam ini mungkin tidak berkualitas tinggi, tetapi penuh dengan spiritualitas dan memiliki efek yang sangat istimewa. Ramuan akumulasi roh sangat langka. Kelahiran ramuan semacam ini tidak hanya membutuhkan bakat sang alkemis, tetapi juga keberuntungan, peluang, dan faktor lainnya. Para Grandmaster Alkimia itu tidak dapat menyempurnakannya seumur hidup mereka. Bukan karena Alkimia mereka keterampilannya tidak cukup bagus, tapi mereka kurang beruntung. Apa itu ramuan kesengsaraan guntur? Ramuan kesengsaraan guntur bahkan lebih menakjubkan. Itu karena ramuan itu terlalu menantang surga, dan daosurgawi tidak mentolerirnya dan ingin menghancurkannya. Coba pikirkan, seberapa kuat ramuan jenis ini? Kata-kata Alchemy Genius dari Klan Ilahi Duanmu membuat para Alchemy Genius lainnya terkesiap. Sepertinya Sufang akan menjadi pemenang upacara seleksi pil pagoda tahun ini. Genius Alkimia dari Klan Ilahi Duanmu menghela nafas tak berdaya. Dia telah menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi dan memiliki peluang besar untuk menang. Dia tidak menyangka Sufang akan menyempurnakan ramuan akumulasi roh dan menarik kesengsaraan guntur. Grandmaster Alkimia tidak perlu menilai apapun. Selain Sufang, tidak ada orang lain yang akan menjadi pemenang upacara pemilihan pagoda pil tahun ini. Itu adalah ramuan respons surga yang telah lama hilang. Dia bisa memurnikan ramuan yang sudah lama hilang, bahkan bisa mengumpulkan roh dan menarik kesengsaraan guntur. Bakat Alkimia Sufang tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Jika dia diasu dengan hati-hati, dia pasti akan melampaui kamu dan aku di masa depan. Para Grandmaster Alkimia dari Pil Tower semuanya sangat terkejut. Semua orang, termasuk lelaki tua dari Klan Ilahi Duanmu, melihat ramuan yang sedang disempurnakan Sufang. Mata mereka cerah dan ekspresi mereka penuh dengan antisipasi. Pada saat yang sama, mereka juga sangat gugup. Jika pil ini berhasil melewati kesengsaraan petir, itu berarti akan lahir pil unik. Sufang menatap pil itu tanpa berkedip. Dia juga sangat bersemangat. Siapa yang mengira bahwa pil heaven responding yang disempurnakan akan menjadi sangat luar biasa? Untuk dapat menyempurnakan pil surga, kemampuan Alkimia Sufang tidak ada hubungannya dengan itu. Kemampuan pil respons surga adalah untuk memungkinkan para penggarap memahami dao surgawi, memungkinkan mereka memasuki kondisi pencerahan yang menakjubkan. Selain itu, ada kemungkinan mereka akan bersentuhan dengan esensi dao surgawi. Pada saat ini, Sufang sedang berpartisipasi dalam upacara pemilihan penyempurnaan pil di Menara Pil dengan tubuh sejati penakluk naga sebagai tubuh utamanya. Tubuh sejati penakluk naga tidak hanya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menginduksi dan menstimulasi kehidupan tipe kayu. Pil respons surga yang dia sempurnakan telah sepenuhnya mi esensi jenis kayu dari semua tumbuhan dan mengintegrasikannya dengan sempurna. Selain itu, kekuatan sembilan yang Sufang juga memiliki kemampuan tertinggi untuk memberi makan semua kehidupan. Ketika ramuan itu lahir, ia memiliki kesadarannya sendiri dan menjadi pil pengumpul roh. Selain itu, ketika Sufang sedang menyempurnakan ramuan itu, dia telah menyuntikkan kekuatan sembilan yang dan kekuatan yin yang ke dalam kuali. Ini berarti ramuan itu mengandung jalan tertinggi surga milik Sufang. Itu telah sepenuhnya misifat-sifat buah kayu bodi pencerahan dan membuat pil respons surga menjadi lebih luar biasa, yang menyebabkan kesengsaraan petir. Retakan. Setelah awan kesusahan muncul selama beberapa saat, cahaya guntur yang sangat ganas keluar dari awan kesusahan dan menghantam obat mujarab. Dalam sekejap, kilat menyambar obat mujarab, menghalangi pandangan semua orang. Setelah sekitar setengah jam, petir itu perlahan-lahan dilemahkan oleh obat mujarab. Beberapa di antaranya diserap oleh ramuan itu. Awan kesusahan di langit juga dengan cepat menghilang dan menghilang tanpa jejak. Semua orang menoleh. Mereka melihat ramuan emas gelap melayang di udara. Permukaan ramuan itu ditutupi dengan tanda-tanda surgawi yang misterius dan samar-samar di sambar petir. Itu tampak sangat misterius. Obat mujarab itu bergetar dan mencoba melarikan diri lagi. Namun, tetuatlan ilahi duanmu menangkapnya di udara. Obat mujarab itu berjuang di tangan orang tua itu seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Meskipun hanya berada di puncak tingkat tertinggi, ini adalah obat mujarab yang telah lama hilang. Obat mujarab ini juga mengandung roh obat mujarab yang telah melewati kesengsaraan ilahi. Obat mujarab ini luar biasa, sangat luar biasa. Seru tetuatlan ilahi duanmu. Matanya bersinar terang seolah dia bisa melihat menembus ramuan itu. Seorang ahli pandai besi bertanya, bolehkah saya tahu apa efek ramuan ini? Astaga, 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 semua orang melihat ke arah tetuatlan ilahi duanmu. Bahkan hati Sufang dipenuhi rasa ingin tahu. Dia tidak tahu efek apa yang akan ditimbulkan oleh pil surga ini. Para jenius alkimia itu semuanya lupa bahwa ini adalah upacara pemilihan pagoda pil, yang akan menentukan masa depan setiap orang. Tetuatlan ilahi duanmu menarik nafas dalam-dalam menuju pil respons surga. Dia melepaskan segumpal roh ramuan dari ramuan itu dan menyedotnya ke hidungnya. Dia memejamkan mata dan merenung selama hampir setengah jam. Tetuatlan dewa duanmu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Menurut spekulasiku, setelah meminum obat mujarab ini, roh seseorang dapat memasuki surga dan bumi untuk memahami esensi sejati jalan surgawi dan memasuki kondisi pencerahan selama 10 tarikan nafas. Hanya 10 nafas. Para jenius alkimia dan ahli alkimia kecewa. 10 nafas adalah waktu yang terlalu singkat untuk memasuki kondisi pencerahan. Efek obat mujarab hanya sedikit lebih unik dibandingkan obat mujarab tingkat raja biasa. Itu tidak terlalu berguna bagi para ahli sejati. Namun, tetuatlan ilahi duanmu melanjutkan, Aku hanya menyerap sedikit roh ramuan dan samar-samar aku merasa seperti akan mencapai alam yang lebih tinggi. Sangat disayangkan bagi para penggarap alam integrasi dao untuk menggunakan ramuan ini. Namun, jika seorang kultifator over god mengonsumsi ramuan ini, dia dapat mencapai alam kedaulatan tertinggi. Faktanya, hal itu bahkan mungkin berdampak pada yang mulia penguasa. Apa? Para ahli alkimia dan jenius alkimia semuanya terkejut. Mereka tampak tidak percaya. Seorang kultifator over god dianggap telah mencapai puncak dao besar tertentu. Ramuan yang menanggapi surga dapat memungkinkan seorang penggarap over god mencapai alam kedaulatan tertinggi. Obat mujarab macam apa yang menantang surga ini? Apalagi sepuluh nafas, bahkan sekilas alam kedaulatan tertinggi adalah mimpi bagi para penggarap over god. Siapa di antara mereka yang tidak mau berebut? Itu bahkan efektif pada para ahli rilem soverein. Ini di luar imajinasi semua orang. Su Fang juga merasa tidak percaya. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, dia mengerti. Ramuan respons surga sendiri tidak sekuat itu. Setelah menggabungkan jalan surgawi tertinggi ke dalam ramuan dan dibaptis oleh kesengsaraan petir, ramuan respons surga ini telah berubah. Itu bukan lagi ramuan respons surga biasa. Su Fang, meskipun ramuan ini telah dimurnikan olehmu, ramuan ini disempurnakan dengan bahan-bahan dari menara pil. Jika kamu tidak memiliki buah kayu bodi pencerahan, kamu tidak akan dapat memurnikan ramuan ini. Oleh karena itu, saya akan menerima ramuan ini. Namun, secara alami saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengeluarkan seribu ramuan suci penciptaan sebagai ganti ramuan respons surga ini. Orang tua dari klan ilahiduanmu memandang Su Fang dan berkata sambil tersenyum. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Master Alkimia dari klan ilahiduanmu ini sungguh tidak tahu malu. Dia benar-benar ingin mengambil ramuan penanggap surgaku dengan begitu terbuka. Meskipun dia mengalami depresi, Alchemy Grandmaster klan ilahiduanmu benar. Jika dia tidak memiliki buah kayu bodi pencerahan, dia tidak akan mampu memurnikan ramuan respons surga. Namun, Alchemy Grandmaster ini tidak terlalu buruk. Dia tidak mengambilnya dengan paksa. Sebagai gantinya, dia menggunakan seribu sein elixir penciptaan sebagai gantinya. Harga yang dia bayar sangat tinggi. Itu pasti tidak lebih rendah dari ramuan respons surga yang telah disempurnakan oleh Sufang. Di antara para Alchemy Grandmaster di Piltower, selain mereka yang berasal dari klan ilahiduanmu, semua memandang lelaki tua dari klan ilahiduanmu dengan pandangan meremehkan. Dia terang-terangan mengambil obat mujarab dari seorang Alchemy Grandmaster dan membuatnya terdengar sangat masuk akal. Sungguh tidak tahu malu. Tentu saja, meskipun para Alchemy Grandmaster ini merasa tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apapun. Di Piltower, klan ilahiduanmu bisa dikatakan mampu menutupi langit dengan satu tangan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Namun, meski para Alchemy Grandmaster ini tidak berani menyinggung klan ilahiduanmu, bukan berarti orang lain tidak berani menyinggungnya. Orang tua dari klan ilahiduanmu baru saja memasukkan ramuan respons surga ke dalam botol batu giok ketika semburan kekuatan suci meletus dari kehampaan. Itu melilit botol giok dan menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Semua orang kaget dan tercengang. Hanya tawa Kaisar Dao yang terdengar dari kehampaan. Sufang, ramuan ini agak berguna bagiku. Kamu bisa memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Aku akan memberimu tiga ribu ramuan suci penciptaan. Suara mendesing. Sebuah cincin penyimpanan terbang keluar dari kehampaan dan muncul di depan Sufang. Sufang meraih cincin penyimpanan dan melihat ke dalam dengan kesadarannya. Memang ada tiga ribu penciptaan Sein Elixir. Orang tua dari klan ilahiduanmu mengertakan gigi dan berkata, Hanya Kaisar Dao, kamu adalah Kaisar tertinggi. Beraninya kamu merebut ramuanku. Kamu sudah keterlaluan. Ramuan respons surga ini adalah hadiah dari Sufang untukku. Bagaimana aku bisa merebutnya? Anak kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Orang tua dari klan ilahiduanmu lebih berkualitas. Haha. Hanya tawa Kaisar Dao yang perlahan memudar di kejauhan dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Pria tua dari klan ilahiduanmu sangat marah hingga janggut dan alisnya terangkat. Dia terlihat sangat lucu. Banyak jenius alkimia yang tercengang. Hah gelombang. Orang tua dari klan ilahiduanmu menjadi tenang dan menatap Sufang dengan tatapan ramah. Sufang, peringkat pertama dalam seleksi pagoda pil ini adalah milikmu. Minggirlah. Saat seleksi selesai, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Di masa depan, kamu akan dapat menyempurnakan lebih banyak ramuan untuk pagoda pil. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kemudian, dia berkata dengan keras, saya tidak berpartisipasi dalam pemilihan pil pagoda untuk tempat pertama. Saya hanya ingin membuktikan kemampuan alkimia saya. Sekarang setelah saya mencapai tujuan saya, saya akan pergi. Setelah mengatakan itu, Sufang terbang keluar dari ruang formasi. Suara mendesing gelombang. Di dalam ruang formasi, terjadi keributan. Mereka tidak mengerti mengapa Sufang melakukan hal aneh seperti itu. Orang tua dari klan ilahi duanmu berkata dengan dingin, Sufang, sebaiknya aku jelaskan dirimu sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Sufang berhenti dan berkata perlahan, Senior Duanmu, jika kamu ingin mengetahui alasannya, kamu dapat bertanya kepada alkemis klan ilahi duanmu di Aula Poros Ilahi. Kamu akan mengetahui alasannya. Salah satu alkemis klan ilahi duanmu diam-diam mengirimkan suaranya kepada lelaki tua dari klan ilahi duanmu. Hmm. 2.247 Setelah mendengar apa yang dikatakan ahli alkimia klan ilahi duanmu, wajah lelaki tua klan ilahi duanmu menjadi gelap. Dia mendemus dan berkata, dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh keluarga Luo. Bagaimana klan ilahi duanmu bisa menghasilkan orang bodoh seperti duanmu Renji? Melihat Sufang, lelaki tua klan ilahi duanmu berkata, Sufang, saya sudah tahu mengapa kamu melakukan ini. Ini kesalahan duanmu Renji. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Mari kita hapus futang lama. Hapus futang lama, Sufang mencibir dalam hatinya. Duanmu Renji dan saya sama-sama jenius di Yuan Tiangong. Lebih baik aku menyelesaikan dendam di antara kita berdua. Duanmu Renji menggunakan kekuatan klan ilahi duanmu untuk membuat Allah poros ilahi menolak ramuan Sufang. Dia bahkan meminta manajer du memasang jebakan. Jika Sufang tertipu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang dia mengakui kesalahannya begitu saja, bagaimana dia bisa menghapus futang lamanya? Orang tua klan ilahi duanmu mengerutkan alis putihnya. Ketidaksenangan terlihat di matanya. Para master alkimia lainnya, terutama mereka yang berasal dari klan ilahi duanmu, semuanya tidak senang. Mereka diam-diam mengatakan bahwa Sufang terlalu sombong. Klan ilahi duanmu adalah klan kuno di dunia dewa kuno. Kekuatan dan fondasi mereka jauh lebih kuat daripada bahasa Sansekerta dan keluarga Luo. Apalagi identitas lelaki tua ini luar biasa. Dia adalah tokoh besar di Myriad Worlds. Sangat jarang dia meminta maaf kepada Sufang atas nama duanmu Renji. Bagaimanapun, klan ilahi duanmu harus peduli dengan reputasi mereka. Bagi orang awam, ini adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Melihat Sufang tidak menghargainya sama sekali dan berniat untuk terus bertarung dengan duanmu Renji, lelaki tua klan ilahi duanmu menjadi marah. Tiba-tiba gelombang. Cahaya ilahi orang tua itu berubah. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, ahli alkimia dari Pil Tower mengeluarkan jimat dan token rune mereka. Mereka menerima berita dari Artifak Hall dan Tentousan Spell Tower. Klon Sufang memenangkan tempat pertama dalam pemilihan Artifak Hall. Sang Kiyu yang berdaulat secara pribadi muncul. Api surgawi menindas Sufang dan terpaksa meninggalkan Menara Pil. Di pagoda 10.000 Mantra, tubuh asli Sufang telah mencapai lantai 67. Terlebih lagi, dia mungkin bisa melewati lantai ini. Para alchemy Grandmaster yang menerima berita itu berteriak tak percaya. Seorang jenius di dunia bumi telah benar-benar mengguncang Grandmaster pemurnian senjata nomor satu. Melewati lantai 67 berarti Sufang memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melawan Overgots, atau bahkan mengalahkan Overgots. Adapun Sufang, selama tes masuk Yuan Tiamong, waktu kultifasinya kurang dari 200.000 tahun. Untuk memiliki kekuatan Overgots dalam waktu sesingkat itu, seberapa besar bakatnya yang menantang surga. Selain itu, dia adalah juara seleksi Pil Pagoda. Seorang jenius yang tak tertandingi, apalagi di Yuan, bahkan jenius tak tertandingi dari rakyat kekaisaran, Dixuan, jauh lebih rendah darinya saat itu. Cara orang banyak memandang Sufang berubah drastis. Mereka tidak lagi memandangnya dengan merendahkan, tetapi setara. Ketika para alchemy jenius itu mendengar berita tentang peristiwa besar yang terjadi di Pil Pagoda, mereka semua merasa sangat terkejut. Mereka memandang Sufang seolah-olah sedang melihat monster. Selain kaget, ada juga rasa hormat. Tetua klan ilahi Duanmu terdiam. Samar-samar dia bisa merasakan badai telah ditimbulkan oleh Sufang. Siapapun yang pernah menindasnya sebelumnya akan digulingkan olehnya. Pada saat ini, bukan lagi waktunya untuk peduli dengan reputasi klan ilahi Duanmu. Sebaliknya, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan kebencian Sufang terhadap klan ilahi Duanmu dan melindungi Duanmu Renji. Tetua itu tiba-tiba berdiri dan menganggup ke arah Sufang. Sufang, Duanmu Renji telah dimanjakan oleh klan sejak dia masih muda, menyebabkan dia menjadi sombong dan lalim. Kali ini dia yang salah. Saya akan memberi Anda penjelasan atas nama klan ilahi Duanmu. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka tetua klan ilahi Duanmu akan berubah begitu cepat. Pada saat berikutnya, mata tetua klan ilahi Duanmu tiba-tiba berubah tajam, dan suasana di ruang formasi tiba-tiba membeku. Di Aula Alpa, tetua klan ilahi Duanmu yang bertanggung jawab atas ramuan akan dicopot dari posisinya sebagai tetua. Dia akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Duanmu Renji akan dihukum memasuki jurang iblis kuno untuk berkultivasi selama 10.000 tahun. Keputusan tetua klan ilahi Duanmu mengejutkan semua orang. Mereka tidak percaya bahwa tetua klan ilahi Duanmu akan melucuti seorang tetua dari posisinya demi Sufang. Duanmu Renji berada dalam kondisi yang lebih buruk. The Ancient Demon Abyss adalah tempat yang terkenal berbahaya. Itu digunakan oleh Yuan Tiamong sebagai tempat pelatihan bagi para jenius. The Ancient Demon Abyss tidak hanya gelap dan memiliki lingkungan yang keras. Itu juga sangat berbahaya. Bahkan Tuan Domain bisa kehilangan nyawanya jika mereka masuk. Karena terlalu berbahaya, jurang iblis kuno tidak dibuka untuk orang jenius untuk saat ini. Mereka harus menunggu sampai kekuatan para jenius mencapai tingkat tertentu sebelum dibuka sebagai tempat latihan. Duanmu Renji dihukum memasuki jurang iblis kuno. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Seorang alkemis klan Dewa Duanmu berkata dengan keras, hukuman terhadap seorang tetua dan orang jenius nomor satu di klan perlu didiskusikan oleh Eselon atas klan. Tetua klan ilahi Duanmu menyelanya dan berkata dengan tegas, ini adalah keputusan ahli yang mulia penguasa klanku. Para anggota klan ilahi Duanmu semuanya terkejut dan membeku. Sufang juga terkejut dengan keputusan klan ilahi Duanmu. Dia berpikir dalam hati, klan ilahi Duanmu memang merupakan klan ilahi kuno. Mereka sangat tegas. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tak seorang pun akan mampu menindasku. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam pada Duanmu Renji dan klan ilahi Duanmu. Oleh karena itu, mereka segera mengambil keputusan seperti itu. Dibandingkan dengan klan ilahi Duanmu, klan ilahi Sansekerta dan klan luo dari dunia ilahi kuno jauh lebih lemah. Tetua klan ilahi Duanmu melanjutkan, Adapun setewarkdu dari Aula Alpa, dia akan dihukum oleh Aula Hukuman. Sufang, apakah kamu puas dengan hukuman ini? Terima kasih, senior Duanmu. Saya mengagumi klan ilahi Duanmu. Bagaimana mungkin saya tidak puas dengan hukuman ini? Sufang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada sesepuh klan ilahi Duanmu. Tetua klan ilahi Duanmu melanjutkan, Sekarang, apakah kamu bersedia bergabung dengan pagoda pil? Sufang menjawab tanpa ragu-ragu, Saya berhutang budi atas kebaikan senior. Ambisi saya bukanlah memurnikan pil atau menempa senjata. Saya ingin mencapai puncak kultivasi. Sufang hanya dapat menerima kebaikan senior. Bakat dalam alkimia, sungguh disayangkan, Tetua klan ilahi Duanmu menghela nafas. Dia melanjutkan, Di masa depan, tidak ada seorang pun di Alpahol yang berani menolak pil yang Anda saring. Terima kasih, senior. Sufang membungkuk kepada tetua klan ilahi Duanmu dan meninggalkan ruang formasi. Pagoda 10.000 Mantra Tubuh asli Sufang masih berada di lantai 67. Semakin banyak orang berkumpul di luar pagoda. Selain para jenius Yuan Tiangong, Sebagian besar Raja Dewa telah muncul di luar pagoda. KIL 11 Hal ini masih terlihat. Ada juga banyak yang mulia penguasa yang diam-diam mengawasi Sufang. Sufang tidak mungkin melampaui di Yuan. Tidak mungkin. Mata Luo Singtian memerah dan wajahnya sedikit berubah. Dia telah menerima kabar bahwa Sufang telah memenangkan dua tempat pertama dalam seleksi olah senjata dan pagoda pil. Berita ini telah mengguncang Yuan Tiangong. Jika Sufang melewati lantai 67, yang mulia penguasa pasti akan memperhatikannya. Jika masalah dia yang menginstruksikan tanaman es terungkap, dia tidak berani membayangkan hukuman seperti apa yang akan menantinya. Luo Singtian? Apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika Sufang memenangkan tempat pertama dalam seleksi olah senjata dan pagoda pil dan melewati lantai 67 pagoda 10 ribu seni, lalu bagaimana? Kata Duan Murenji mendominasi. Bahkan jika kekuatan Sufang menantang surga, apakah menurutmu dia bisa melawan klan Luo Mu? Bukankah mudah bagi seorang jenius tiada taraf tanpa latar belakang untuk menghadapinya? Berapa banyak orang jenius tak tertandingi yang muncul di dunia segudang? Bahkan ada orang jenius yang lebih menantang surga daripada Sufang. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Para jenius ini menjadi budak yang dikendalikan oleh kekuatan yang kuat atau mati sebelum waktunya. Berapa banyak dari mereka yang bisa mencapai puncak? Duan Murenji mencemoh penampilan Sufang. Duan Murenji. Seorang tetua bermartabat muncul di luar pagoda 10 ribu seni dan langsung menuju Duan Murenji. Hukuman tetua agung? Mengapa kamu ada di sini secara pribadi? Bagaimana Sufang bisa mengganggumu? Wajah Duan Murenji menjadi pucat karena ketakutan. Ini karena tetua yang bermartabat ini adalah tetua hukuman dari klan ilahi Duanmu. Tak seorang pun di klan ilahi Duanmu yang tidak takut padanya. Penatua yang bermartabat berkata, Saya di sini untuk Anda. Duan Murenji berkata dengan suara gemetar, Untukku. Yang mulia penguasa klanku secara pribadi telah memerintahkanmu untuk memasuki jurang iblis kuno untuk berlatih selama 10 ribu tahun. Ikuti aku. Kata-kata tetua yang bermartabat itu membuat tulang punggung Duan Murenji merinding. Dia merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Seolah-olah dia sedang berusaha sekuat tenaga, Dia berkata, Tetua Agung, Tolong beritahu yang mulia penguasa klanku bahwa aku tidak cukup kuat dan kemungkinan besar akan mati di jurang iblis kuno. Perbuatan baik yang telah kamu lakukan secara diam-diam telah membuat khawatir yang mulia penguasa. Memasuki jurang iblis kuno adalah hukumanmu. Beraninya kamu membicarakannya. Tetua yang bermartabat itu mengulurkan tangannya dan menarik Duan Murenji ke dalam tubuhnya seolah-olah dia sedang meraih seekor anak ayam. Lalu, dia pergi. Luo Singtian merasa ada yang tidak beres. Para jenius Yuan Tiamong lainnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak mengerti mengapa klan ilahi Duan Murenji menghukum Duan Murenji seperti ini. Pagoda 10.000 Seni Tingkat ke-67 Tubuh asli Sufang telah berada di ruang kosong selama lebih dari sebulan. Auranya lemah dan wajahnya pucat. Jelas sekali dia telah mengeluarkan banyak energi. Suara mendesing. Ada riak di angkasa dan empat sosok dengan cepat terbentuk. Mereka menyerang Sufang dari berbagai arah. Aura setiap sosok sangat kosong. Mereka semua berada di puncak surga ke-9 dari alam integrasi Dao. Jika itu hanya empat penguasa wilayah tertinggi, Sufang tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak akan memakan waktu lama. Saat ini, dia berada di dunia Tuhan. Sayangnya, Tuhan ini adalah seorang ahli yang mengembangkan Dao Doppelganger. Di dunia Tuhan ini, dia bisa menciptakan Doppelganger yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia membunuh satu, Doppelganger yang lebih kuat akan muncul. Para Doppelganger beralih dari alam integrasi Dao tahap awal ke alam integrasi Dao tahap menengah. Sekarang, mereka semua berada di puncak alam integrasi Dao tahap akhir. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari dunia Tuhan ini adalah dengan menggunakan serangan setingkat Tuhan untuk menghancurkan dunianya. Seorang Lord memang sangat kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa aku lawan sekarang. Jika ini terus berlanjut, aku akan terbunuh. Seorang Dewa benar-benar terlalu kuat. 2248 Jika aku menggunakan cermin suci asal dan mengaktifkannya bersama dengan kakak magang senior Suan Zen, seharusnya tidak sulit bagiku untuk membunuh Overgod biasa. Su Fang telah menguji batas kemampuannya di pagoda 10.000 Mantra kali ini. Meskipun target uji coba di lantai 67 telah mencapai level Overgod, dia belum menunjukkan kekuatan aslinya sebagai Overgod. Jika aku menunggu dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu praktis mustahil bagiku. Melewati Aku menempati posisi pertama dalam pemilihan Menara Pil dan Aula Artefak, dan sekarang aku telah melewati lantai 67 dari pagoda 10.000 Mantra. Itu cukup untuk menarik perhatian seorang Overgod. Aku sudah mencapai tujuanku, jadi tidak perlu terus menyembunyikan apapun. Su Fang memandang keempat penguasa wilayah puncak yang menyerang ke arahnya dengan ekspresi tegas di matanya. Kemudian, dia memadatkan bunga jalan surgawi dan membentuk segel yang mengejutkan untuk menggunakan transformasi Yin Yang. Kekuatan tertinggi yang berasal dari transformasi Yin Yang dari jalan surgawi muncul dari bunga jalan surgawi. Membelanjakan Ruang di depannya dengan cepat runtuh dan hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan jalan surgawi yang tak terbatas. Bahkan dunia Overgod tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari transformasi Yin Yang. Saat dunia runtuh, empat penguasa wilayah puncak yang menyerang Su Fang juga menghilang. Sebuah tangga turun dari kehampaan, dan Su Fang menaikinya dan melewati lantai 67 pagoda 10.000 Mantra. Suara sedingin es bergema sekali lagi di dalam pagoda 10.000 Mantra, peserta uji coba, kamu punya waktu satu bulan untuk pulih. Apakah kamu memilih untuk beristirahat atau melanjutkan uji coba? Sebulan, uji coba Overgod memiliki 20 hari istirahat tambahan. Mustahil untuk pulih dalam waktu satu bulan, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun sangat sulit bagiku untuk melewati lantai berikutnya, ada baiknya aku mengalaminya terlebih dahulu. Su Fang segera duduk bersila di udara. Setelah membentuk segel, dia berubah menjadi kondisi dunia bawah langit biru dan dengan gila-gilaan melahap pil dan benda spiritual, memanfaatkan setiap detik untuk memulihkan konsumsinya yang sangat besar. Satu demi satu, eliksir suci penciptaan dan eliksir kutub sejati yin yang jatuh ke dalam air darah seolah-olah mereka bebas. Mereka dengan cepat tertelan oleh air darah. Dunia bawah langit biru, yang awalnya tampak putus asa karena konsumsi, perlahan-lahan mulai mendidih. Sekitar 20 hari. Di tengah air berdarah, tubuh Su Fang mengembun dan mengeluarkan segunung kecil sumber daya. Sumber daya ini diperoleh Su Fang dengan menjual 700 ribu kuota yuan tiamong, serta wilayah dunia kecil. Kualitas sumber daya ini tidak terlalu tinggi. Su Fang biasanya tidak menggunakannya untuk budidayanya. Sekarang setelah Su Fang mengalahkan mereka, dia berencana menggunakan transformasi yin yang untuk mengubahnya menjadi kekuatan kekacauan primal untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Transformasi yin yang dapat melahap segala sesuatu di dunia. Namun, konsumsi dunia yin yang sangat mencengangkan. Konsumsi sumber daya sedikit lebih kecil, dan primal keoski yang diperoleh jauh lebih besar daripada konsumsinya. Namun, konsumsi sumber daya juga sangat mengejutkan. Biasanya, Su Fang enggan mengeluarkan sumber daya, tetapi sekarang mereka tidak lagi keberatan. Dia dapat memperkirakan bahwa banyak guru yang memperhatikannya saat ini. Semakin luar biasa penampilannya, semakin banyak perhatian yang akan dia terima, terutama dari Kaisar Realm Masters. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia hanya bisa mengandalkan bakat dan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Lantai 68, Meski aku tidak bisa melewatinya, aku akan bertahan sampai saat-saat terakhir. Mata Su Fang dipenuhi tekat dan kegigihan. Di luar pagoda 10.000 mantra, terjadi keributan karena Su Fang telah melewati lantai 67. Dewi Luo dan Suansin menatap lekat-lekat ke pagoda 10.000 mantra. Mata mereka bersinar terang dengan bangga. Kultifator rendahan yang naik dari dunia luar ini sebenarnya bisa berdiri bahu-membahu dengan Diyuan. Bagaimana ini mungkin? Luo Singtian mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi kengganan dan ketakutan dari lubuk hatinya. Yiloyang dan para jenius lainnya dari dunia Dewa Kuno memandang pagoda 10.000 mantra dengan rasa cemburu dan rasa tidak berdaya. Akhirnya, seseorang bisa menjadi ancaman bagiku. Ini belum tentu buruk. Ini baru permulaan. Su Fang, kamu tidak bisa melampauiku. Diyuan mendengus dan meninggalkan pagoda 10.000 mantra. Para ahli Overgod diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Mereka semua memuji penampilan Su Fang yang menantang surga. Apa yang membuat Senguji dan Mo Tiamong sangat tertekan adalah banyak ahli Overgod yang sengaja atau tidak sengaja meninggalkan mereka berdua. Seolah-olah mereka ingin menarik garis di antara mereka. Ada juga beberapa orang yang memandang mereka berdua dengan mata penuh simpati. Seolah-olah wajah mereka ditampar di depan umum. Alasannya sangat sederhana. Saat itu, Senguji dan Mo Tiamong dengan marah menegur Su Fang dan mengancam akan memberi pelajaran pada Su Fang. Sekarang, Kiel 11. Mereka berdua tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi mereka tidak menjelaskan apapun. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Di antara para ahli Overgod, yang spirit milik Hansi juga ada di antara mereka. Di permukaan, dia tampak seperti membeku, tapi hatinya sudah lama kacau. Sial, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Hati Hansi bergetar saat memikirkan situasi yang akan dia hadapi. Dua pemenang pertama dari pilihan Artifak Hall dan Pil Pagoda sekarang berada di Tentousan Spell Pagoda dan telah mencapai ketinggian yang sama dengan di Yuan. Bagaimana mungkin mereka tidak menarik perhatian yang mulia penguasa? Jika masalah dia menargetkan Su Fang di dojo alam bumi terungkap, dan yang mulia penguasa tahu bahwa dia telah menganiaya seorang jenius yang tiada taranya, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Apa yang harus kita lakukan? Hansi memandang Luo Singtian seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat nyawa. Dia segera mengirimkan suara Yuan Spirit kepada Luo Singtian, Tuan Muda Singtian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanpa diduga, Luo Singtian mengertakkan gigi dan menjawab, kamu bersumpah bahwa Su Fang terluka parah dan tidak dapat menyelesaikan tugas Pagoda 10.000 Mantra. Bagaimana sekarang? Anda seorang ahli Overgod, penguasa dojo alam bumi, tetapi Anda bahkan tidak bisa menghadapi seorang jenius alam bumi. Sampah? Mengapa saya menggunakan sampah seperti Anda? Hansi juga seorang ahli Overgod. Karena dihina oleh Luo Singtian, dia menjadi marah karena terhina. Tuan Muda Luo, apakah Anda berencana membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Karena Tuan Muda Luo telah memutuskan untuk mencuci tangan dari masalah ini, jika Su Fang mengeluh kepada yang mulia penguasa, Huff. Paling buruk, ini akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Luo Singtian buru-buru berkata, Tuan Muda ini sedikit tidak sabar dan baru saja menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Hansi. Saat itulah ekspresi Hansi sedikit melembut. Luo Singtian melanjutkan, Tuan Hansi, jangan khawatir tentang apapun. Jangan lupa, klan saya juga memiliki yang mulia penguasa. Berapa banyak yang bisa dilakukan Su Fang? Terlebih lagi, Lord adalah ahli Overgod. Yang mulia penguasa tidak akan menghukum Overgod hanya karena Su Fang. Selain itu, apa yang mungkin mereka miliki terhadap Anda? Kemudian, Luo Singtian mengungkapkan ekspresi kejam, Tuan Hansi, bukankah Anda mengatur agar Hanbei tinggal di Dojo Su Fang? Ketika dia keluar dari pagoda 10 ribu mantra dan kembali ke Dojo, dia akan berada pada kondisi terlemahnya. Pada saat itu, biarkan Hanbei mengambil tindakan. Siapa yang akan peduli dengan seorang jenius yang sudah mati di Yuan Tiangong? Hansi berpikir lama, lalu mengangguk. Jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya yang dalam. Sebulan istirahat berlalu dalam sekejap mata. Kekuatan suci dilepaskan dari pagoda 10 ribu mantra. Itu membungkus Su Fang dan mengirimnya langsung ke lantai 68. Suara mendesing gelombang. Seorang lelaki tua berjubah hitam lolos dari ketiadaan. Aura orang ini kosong, seolah dia bukan milik dunia ini. Bahkan dengan kemampuan penginderaan Su Fang, dia hanya bisa merasakan secara samar aura jalan agung yang membelenggu langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah inkarnasi dari sangkar langit dan bumi yang dapat membelenggu segala sesuatu di dunia dan segala cara. Dewa luar biasa yang sangat kuat. Su Fang telah melihat banyak ahli Overgod, tapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertarung dengan salah satunya. Dia merasa sedikit gugup. Namun, kegugupan di hatinya dengan cepat digantikan oleh keinginan kuat untuk bertarung. Overgod adalah eksistensi yang berdiri di puncak jalan agung di alam semesta. 200 ribu tahun yang lalu, Su Fang hanyalah seorang kultifator dari dunia kecil. Dibandingkan dengan Overgod, dia bahkan bukan seekor semut atau rumput liar. Sekarang dia benar-benar bisa bertarung dengan ahli Overgod, Su Fang mau tidak mau merasakan rasa bangga berkobar di hatinya. Dia dipenuhi dengan semangat juang. Tatapan tak terduga lelaki tua berjubah hitam itu menyapu Su Fang, dan kemudian dia berkata dengan muram, hanya integrasi daul lapisan surgawi ketiga. Anda adalah peserta uji coba terlemah yang pernah saya lihat. Su Fang terkejut. Seorang peserta uji coba dengan kesadaran diri. Dan Anda menyebut diri Anda, Tuhan ini. Sangat menarik. Lelaki tua berjubah hitam itu berkata, di atas lantai 67 dari pagoda 10 ribu mantra, peserta uji coba di setiap lantai adalah tiruan dari ahli Overgod atau ahli kaisar yang mulia yang telah menekan ras iblis, goblin besar, atau ahli yang dihidupkan kembali. Mereka dibelenggu di pagoda 10 ribu mantra dan digunakan sebagai peserta uji coba untuk melemahkan para jenius. Begitu, Su Fang tiba-tiba menyadari dan menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Saya Su Fang, senior, mohon pencerahannya. Tubuh asli Tuhan ini telah lama jatuh, dan klonku tertinggal di pagoda 10 ribu mantra, tidak bisa pergi. Ini seperti mayat hidup, jadi kamu tidak perlu terlalu menghormatiku. Anda hanya integrasi daul lapisan surgawi ketiga, tetapi Anda benar-benar dapat mencapai lantai 68 dari pagoda 10 ribu mantra. Apakah semua orang jenius di alam semesta menjadi begitu kuat? Su Fang hendak berbicara, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, melihat kamu masih sangat muda, Tuhan ini akan mengurangi kesulitannya sedikit sebelum persidangan dimulai. Daul besar Tuhan ini adalah daul besar hukuman surga, yang dapat mengendalikan kekuatan hukuman langit dan bumi dan mengubah langit dan bumi menjadi sangkar. Selama kamu bisa menghancurkan sangkar langit dan bumi ini, kamu akan lulus. Hukuman Surga, Daul Besar Ada ribuan daul besar, tetapi ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengar tentang daul besar hukuman surga. Setelah berpikir sejenak, Su Fang bertanya, jika saya melukai Anda, apakah itu akan dianggap izin? Maksudmu, kamu tidak hanya dapat menghancurkan sangkar langit dan bumi milik Tuhan ini, tetapi kamu juga dapat melukai Tuhan ini. Wah, kekuatanmu saat ini bahkan belum mencapai puncak lantai 3. Jelas sekali, kamu sudah terlalu memaksakan diri sebelumnya. Bahkan jika Anda berada di puncak, sangat mustahil bagi Anda untuk menghancurkan sangkar langit dan bumi milik Tuhan ini, apalagi melukai Tuhan ini. Saya benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Orang tua berjubah hitam itu terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak, seolah dia baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Su Fang berkata pelan, bagaimana jika aku cukup beruntung bisa melukaimu, senior? Maka kamu akan tetap lulus. Orang tua berjubah hitam itu tertawa lagi. Kemudian, lelaki tua itu mengulurkan jarinya dan menariknya ke udara. Dalam sekejap, sangkar besar dan tak terbatas muncul dari langit dan bumi, dengan cepat berubah menjadi kenyataan dan membelenggu Su Fang di tengahnya. 2249 Di Kedalaman Yuan Tiamong Di dalam istana, lebih dari 30 Yang Mulia Penguasa berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang aneh. Pada saat ini, Yang Mulia Penguasa tidak sedang berurusan dengan peristiwa besar di dunia segudang, tetapi sedang mendiskusikan Su Fang. Bakat Su Fang benar-benar menantang surga. Dia telah melampaui di Yuan dan akan menjadi seorang jenius tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk memasuki gunung surgawi di masa depan. Menentang surga, jika langit bisa dibalik, dunia segudang tidak akan mengalami bencana seperti itu. Su Fang berpartisipasi dalam pemilihan ola artefak dan menarapil dengan klonnya dan memenangkan tempat pertama, tetapi dia menolak untuk bergabung dengan ola artefak dan menarapil. Dia jelas menantang otoritas tertinggi Yuan Tiamong. Semakin kuat bakat dan kekuatannya, semakin sulit mengendalikannya di masa depan. Benar, anak ini sangat meremehkan Yuan Tiamong. Dia terlahir memberontak dan tidak sepadan dengan usaha untuk mengembangkannya. Yang Mulia Penguasa terkejut dengan kecepatan peningkatan Su Fang serta bakat dan kekuatannya yang luar biasa. Namun, ada juga orang yang tetap menyeramkannya dengan air dingin. Hanya Dao Soverein yang mendengus dingin, kami menciptakan Yuan Tiamong bukan untuk mengolah budak, tetapi untuk menumbuhkan orang jenius agar dapat memasuki gunung langit surgawi. Tidak ada kekurangan budak di dunia segudang, tapi kita kekurangan orang jenius yang tiada taranya. Yang Mulia Penguasa Klan Dewa Apizu mendengus, apakah Su Fang adalah tipe jenius yang ingin kamu kembangkan dengan membiarkan orang lain menindasnya? Jika Anda ingin menginjak kepalanya dan melawan sedikitpun, itu akan dianggap pengkhianatan. Menjadi sombong? Apakah menurut Anda Istana Surgawi Primordius adalah halaman belakang rumah Anda sendiri? Yang Mulia Penguasa terdiam. Suara mendesing gelombang. Sosok berpakaian putih dengan cepat mengembun di kursi utama. Itu adalah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Tuan Di. Banyak yang Mulia Penguasa berdiri dan memberi hormat pada sosok rakyat kekaisaran yang berpakaian putih. Ada pergerakan lagi di Gunung Surgawi Yang Agung. Saya khawatir situasinya lebih serius dari yang kita duga. Masalah pengembangan jenius untuk memasuki Gunung Surgawi Yang Agung harus dipercepat. Nada serius langka dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran membuat suasana di aula menjadi menindas. Tiba-tiba gelombang. Sosok orang kekaisaran yang berpakaian putih mengangkat alisnya. Tak lama kemudian, dia tersenyum tipis, Su Fang, anak ini, sungguh luar biasa. Banyak kaisar master memproyeksikan kesadaran mereka ke lantai 68 Menara 10.000 Mantra. Di lantai 68, Su Fang duduk bersila di udara dengan mata tertutup. Tubuh dewa dan lubang dewa miliknya dibelenggu oleh lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Orang tua berjubah hitam itu perlahan muncul dari penjara langit dan bumi. Dia tersenyum dan berkata, Wah, saya ingin melihat bagaimana kamu bisa menyakiti saya. Jika kamu bisa menyentuh ujung bajuku, kamu akan lulus. Bang! Mata Su Fang tiba-tiba terbuka. Pusaran yindan yang hitam dan putih berputar di pupilnya, menembakkan suan guang yang mendarat di lelaki tua berjubah hitam itu. Teknik mediasi takdir. Bahkan di dalam sangkar duniaku, kamu masih bisa menggunakan kekuatan ilahimu. Wah, kamu cukup menarik. Namun, semua perjuanganmu sia-sia. Ah, kekuatan ilahi dao besar macam apa ini? Orang tua berjubah hitam itu terlihat sangat menghina pada awalnya, tetapi ketika dia merasakan kekuatan suci tertinggi yang terkandung dalam teknik mediasi takdir yang dapat membalikkan masa lalu dan mengendalikan masa depan, dia tiba-tiba menjerit karena terkejut. Di sekitar lelaki tua berjubah hitam itu, pusaran yindan yang mengalir terbalik, seolah waktu terbalik, mencerminkan pemandangan yang telah terjadi sebelumnya. Petir menyambar. Su Fang mengulurkan tangan dan meraih bayangan tipis. Adegan yang muncul adalah adegan ketika Su Fang memasuki lantai 68 dan lelaki tua berjubah hitam itu muncul. Bagaimana bisa seorang kultifator integrasi jalur menguasai kekuatan ilahi yang menantang surga? Sialan. Saat bayangan cahaya yang diambil Su Fang dengan cepat menjadi nyata, sosok lelaki tua berjubah hitam itu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan tertinggi dao besar yang dapat membalikkan masa lalu dan masa depan. Pada saat ini, avatar dao surgawi dirilis oleh Su Fang. Buah matang di pohon avatar telah digunakan oleh Su Fang dalam proses menerobos pagoda tadi. Mereka hanya dapat disimpan kembali setelah 10 ribu tahun. Hanya ada satu buah yang dikelilingi petir. Itu adalah buah yang dipadatkan Su Fang di pohon avatar setelah menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi ketika dia maju ke alam integrasi jalan. Itu bisa melepaskan kekuatan ilahi guntur. Karena buah ini belum matang sepenuhnya, Su Fang tidak menggunakannya saat menerobos pagoda tadi. Di pagoda 10 ribu mantra, seseorang tidak dapat mengaktifkan artefak ilahi, juga tidak dapat meminjam kekuatan apapun selain miliknya sendiri. Saat ini, Su Fang telah menggunakan semua cara yang dimilikinya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi terakhirnya. Sinar yang spirit dengan cepat bergabung dengan buah guntur. Ledakan. Buah guntur berubah menjadi petir putih setebal ember. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu seperti naga dewa yang dibentuk oleh guntur dan kilat. Adegan yang telah dibalik secara paksa oleh teknik mediasi takdir Su Fang belum menjadi kenyataan ketika dibombardir dengan kejam oleh guntur dan kilat Su Fang. Ia segera hancur. Pria berjubah hitam yang ada di masa sekarang akhirnya terbebas dari kenyataan yang berubah menjadi ketiadaan. Dia segera mengeluarkan seteguk darah dan auranya melemah. Anak baik, betapa kuatnya kekuatan ilahi. Aku belum pernah melihat kekuatan ilahi sekuat ini sebelumnya. Tersesat, Anda telah melewati tahap ini. Pria berjubah hitam itu tertawa dan menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang juga menderita akibat serangan balik dari Dao Surgawi. Dia memuntahkan darah dan auranya melemah. Rambutnya memutih dan tubuhnya diselimuti lapisan awan gelap. Meskipun teknik mediasi takdir sangat kuat, konsumsinya tidak tertahankan. Su Fang gemetar dan tampak seperti akan pingsan kapan saja. Namun, matanya berkedip karena kegembiraan, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, sebuah tangga perlahan mengembun dari ketiadaan. Su Fang terhuyung menaiki tangga dan hampir mencapai ujung. Muncul dalam ketiadaan, suara dingin itu terdengar lagi. Peserta uji coba, apakah Anda memilih istirahat selama tiga bulan atau melanjutkan tantangan? Istirahat. Su Fang berkata dengan susah payah. Kemudian, dia memaksa dirinya untuk duduk bersila dan memulihkan diri. Pada saat ini, dia bahkan kehilangan kekuatan untuk meninggalkan pagoda 10.000 mantra. Dia meninggal. Su Fang melewati lantai 68. Di luar pagoda 10.000 mantra, terdengar ledakan seru. Lupakan saja, aku tidak akan mengejarnya. Itu terlalu melelahkan. Suansin menghela nafas dalam hatinya. Namun, matanya dipenuhi kegembiraan. Ketika dia melihat Dewi Luo, dia tidak tahu kapan dia telah meninggalkan pagoda 10.000 mantra. Seng uji memandang Motiamong dan berkata sambil tersenyum pahit, Pandai besi, tidak akan lama lagi anak ini akan melampaui kamu dan aku. Motiamong menjawab sambil tersenyum, saya telah mendapat pencerahan darinya sebelumnya. Saya sudah lama memperkirakan bahwa dia akan melampaui saya suatu hari nanti. Seng uji berkata, Setiap kali ada bencana, pasti ada sosok yang tiada taranya. Sufang adalah seorang jenius tiada taraf yang lahir dalam bencana ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang bisa menutupi bakatnya yang tiada taraf. Badut-badut itu akan menderita kerugian besar kali ini. Petani, kita tunggu saja dan saksikan tayangannya. Luo Singtian, Yiloyang, dan para jenius lainnya di dunia Dewa Kuno semuanya pucat. Mereka memandang pagoda 10 ribu mantra dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Pikiran Luo Singtian benar-benar kosong. Dalam ujian masuk istana, meskipun penampilan Sufang mengejutkan, dia tidak memiliki kekuatan atau pengaruh apapun. Luo Singtian bisa menggunakan pengaruh keluarganya untuk menginjak kepalanya. Bagaimana dia bisa menginjaknya sekarang? Luo Singtian telah mencoba segala cara untuk menekan Sufang selama 10 ribu tahun. Pada akhirnya, dia memperoleh tempat pertama dalam seleksi Artifak Hall dan Pil Pagoda. Sekarang, dia telah mencetak rekor di pagoda 10 ribu mantra yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Orang seperti itu pasti akan mencapai puncak di masa depan, kecuali masa depannya terputus sekarang. Luo Singtian tidak lagi memikirkan cara menghadapi Sufang. Sebaliknya, dia memikirkan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Tiga bulan kemudian, Sufang terbang keluar dari pagoda 10 ribu mantra. Sepertinya dia sudah pulih sedikit, tapi rambutnya masih putih dan nafasnya lemah. Dia tampak seperti berusia lima puluhan. Namun, matanya bersinar dengan ketajaman yang tak tertandingi, menyebabkan para jenius istana surgawi primordius itu merasakan sakit yang membakar di mata mereka. Mau tak mau mereka merasa kagum dan kagum muncul di hati mereka. Suan Sin terbang dan mendekati Sufang. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Semuanya hening. Suan Sin mentransmisikan suaranya, Sufang, kamu baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Saya akan dapat pulih dengan cepat setelah beberapa saat. Sufang memegang tangan Suan Sin, tapi dia tidak melihat Dewi Luo. Dia merasa sedikit menyesal. Dia terbang bersama Suan Sin ke Seng Wuji dan Mo Tiamong. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam untuk kedua senior. Nak, kamu telah mengguncang seluruh Yuan Tiamong kali ini. Seng Wuji mengelus jenggotnya yang sepanjang satu kaki dan terkekeh. Dia sangat puas dengan rasa hormat Sufang. Dia merasa telah mendapatkan banyak muka di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik overgot. Pembangkit tenaga overgot lainnya semuanya tercengang saat melihat ini, tapi mereka segera mengerti. Seng Wuji dan Mo Tiamong telah menegur Sufang sebelumnya. Ternyata itu semua hanyalah akting. Entah berapa banyak badut yang melompat keluar. Mereka pasti akan mendapat masalah besar kali ini. Sufang, selamat telah melewati lantai 68 dari 10 ribu pagoda mantra. Kamu telah memenangkan tempat pertama dalam seleksi aula artefak dan pagoda pil. Cubingian, Tian Bao, Sun Qi, dan yang lainnya melangkah maju dan memberi selamat kepada Sufang dengan lantang. Sufang telah melewati 10 ribu mantra pagoda dan memenangkan tempat pertama dalam seleksi artefak hold dan pil pagoda. Itu bukan sekadar reputasi kosong. Itu juga sesuatu yang akan membuat orang jenius merasa iri. Terlebih lagi, mulai hari ini dan seterusnya, nama Sufang akan mengguncang seluruh Yuan Tiamong. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Huff. Luo Xing Tian memelototi Sufang, yang seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia berbalik dan hendak pergi. Melihat punggung Luo Xing Tian, mata Sufang tiba-tiba menjadi tajam. Luo Xing Tian, ini waktunya menyelesaikan masalah antara kamu dan aku. Luo Xing Tian mencibir dengan dominan. Bukankah itu hanya 100 ribu poin prestasi? Saya tidak kekurangan uang sedikit ini sekarang. Aku hanya akan memberimu hadiah. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Sufang mendengus. Kamu mungkin lupa bahwa kamu berhutang padaku, Sufang, lebih dari 100 ribu poin. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku, Sufang, akan mengambil kembali hutangmu 10 kali lipat. Saya harap Anda siap. Datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Aku akan menunggumu kapan saja. Luo Xing Tian masih pantang menyerah. Dia menanggapi Sufang dengan dominan dan segera pergi. Kemudian, Sufang mengucapkan selamat tinggal pada Mo Tiangong, Seng Wu Ji, dan yang lainnya. Ditemani oleh Suan Xin, dia meninggalkan pagoda 10 ribu mantra dan kembali ke Dojo di alam bumi. Tanpa diduga, ketika dia kembali ke alam bumi, dia diblokir oleh penghalang di luar dunia Eldridge. Dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya dan merasakan ada seseorang di istana. Dojoku sebenarnya ditempati oleh seseorang. 2250 Seorang pria muda keluar dari istana dan memandang Sufang dan Suan Xin di luar penghalang. Dia mencibir dengan bangga, Sufang, apakah kamu mengenaliku? Sufang dah mengamati pemuda itu dengan kekuatan penuhnya dan merasakan bahwa aura di dalam penghalang itu persis sama dengan aura orang ini. Apakah kamu memenuhi syarat agar aku, Sufang, mengenalimu? Dia mengatakan yang sebenarnya. Ada lebih dari 10 ribu orang jenius Yuan Tiangong, dan kultivasi orang ini hanya berada di surga ke-6 dari alam yang mulia. Sudah 10 ribu tahun sejak mereka memasuki Yuan Tiangong, dan semua jenius meningkat tesat. Surga ke-6 dari alam yang mulia hanya bisa dianggap biasa di antara banyak orang jenius. Paling-paling, dia adalah murid alam kuning. Bagaimana Sufang bisa mengenali orang yang tidak penting seperti itu? Pemuda itu tampaknya telah terhina dan langsung marah. Sufang, kamu memang sombong. Aku, Hanbei, menantangmu. Sufang berkata dengan dingin dan malu, Kamu mengambil alih tempat latihanku dan memanfaatkan fakta bahwa aku baru saja memasuki pagoda 10 ribu mantra untuk menantangku ketika aku masih lemah. Kamu pasti telah diinstruksikan oleh seseorang, bukan? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi jika murid alam kuning sepertimu melakukan hal ini? Hanbei menyeringai bangga. Saya hanya tahu bahwa selama saya berhasil menantang Anda, saya tidak hanya akan menjadi terkenal di Yuan Tiangong dan memasuki tempat pelatihan alam bumi, saya juga akan dihargai oleh Tuan Muda Luo Singtian dan memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah hasilku. Sufang berkata, Bagaimana jika saya tidak menerima tantangan Anda? Menurut aturan Yuan Tiangong, kamu harus menerima tantangan Hanbei. Suara dingin Hanzi terdengar, dan tak lama kemudian sosoknya muncul di luar tempat latihan. Mata Sufang seperti es. Kamu lagi. Beraninya kamu, seorang murid alam surga berani menyinggung atasanmu dan bersikap kasar padaku. Hanzi berteriak dengan dingin. Gelombang aura menyapu dan menghantam Sufang. Sufang terhuyung dan didorong mundur beberapa meter. Jika bukan karena Suansin menggunakan kekuatan sucinya untuk menstabilkannya, akan sulit baginya untuk tetap berada di udara. Seperti yang diduga, kekuatannya belum pulih. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku tidak boleh melewatkannya. Kalau tidak, aku tidak akan mendapat tempat di Yuan Tiangong. Hanzi mengambil keputusan. Di saat yang sama, niat membunuhnya melonjak. Sebenarnya, dengan budidayanya sebagai overgod, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Sufang baru memulihkan 30 persen kekuatannya. Namun, dia telah ditipu oleh Sufang berkali-kali sebelumnya, jadi dia tidak terlalu mempercayai akal sehatnya. Alhasil, dia sengaja mengujinya. Benar saja, seperti yang diharapkan Hanzi, konsumsi Sufang di pagoda 10 ribu mantra sangatlah buruk. Hanya dalam waktu 3 bulan saja mustahil untuk pulih. Hanzi menunjukkan martabat pembangkit tenaga listrik dewa-dewa. Ia berkata, Menurut aturan Istana Surgawi Primordius, para jenius di arena dao tingkat rendah memiliki kualifikasi untuk menantang para jenius di arena dao tingkat tinggi. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Anda tidak boleh melompati peringkat dan menantang seseorang, juga tidak ada batasan waktu untuk tantangan ini. Sebagai penguasa arena dao alam bumi, saya perintahkan Anda untuk menerima tantangan tersebut. Suansin berteriak dengan dingin, Tuan Hanzi, Anda bersikeras melakukan sesuatu dengan cara Anda sendiri. Apakah Anda tidak takut dihukum oleh Yuan Tiangong? Hanzi mendengus. Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda sebaiknya tidak menyela. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberikan muka pada klan kuno Phoenix Suci. Suansin mengeluarkan tokennya dan hendak mengaktifkannya ketika Sufang menghentikannya. Lalu Sufang tersenyum malu. Ada pepatah di dunia fana, kamu bisa selamat dari bencana alam, tapi kamu tidak bisa selamat dari bencana yang kamu lakukan sendiri. Tuan Hanzi, pernahkah kamu mendengarnya? Hanzi mendengus. Aku adalah Raja Dewa. Akulah surga. Siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Hanzi membuat segel tangan dan membuka jalan di penghalang. Lalu dia berteriak kepada Sufang da. Sufang, bukankah kamu melampaui di Yuan Shao Jun? Mengapa kamu tidak berani menerima tantangan dari seorang murid alam kuning belaka? Maumu. Sufang melewati formasi dan memasuki benua Eldridge. Suansin mengingatkannya. Sufang, hati-hati. Sufang tersenyum. Bukankah konyol jika aku bahkan tidak bisa menghadapi seorang jenius dari alam kuning? Dia hanya badut. Hanzi berkata dengan muram, Sufang, aku akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jika kamu membuat kesalahan dan melukai lawanmu selama tantangan, kamu tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Sufang tersenyum. Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Hanzi. Hanzi diam-diam mengirimkan suaranya kepada Hanbei melalui Yuan spiritnya, bunuh dia bagaimanapun caranya. Jika tidak, termasuk aku dan kamu, tidak ada yang akan bersenang-senang. Sufang, kamu akan menjadi batu loncatanku untuk menjadi terkenal di Yuan Tianong. Hanzi berteriak keras. Setelah membuat segel tangan, dia menarik kekuatan alami dari seluruh benua Eldridge dan menyapukannya ke arah Sufang dari segala arah. Ledakan. Kekuatan dunia yindan yang keluar dari tubuh Sufang dan menutupi seluruh benua Eldridge. Pada saat yang sama, dia menggunakan wawasan etiril untuk menembus kekuatan dunia dan kemudian mengendalikannya secara dominan. Cahaya ilahi Hanzi berubah seketika. Dia berani menantang Sufang karena dia telah bergabung dengan Dojo Sufang dengan bantuan Hanzi dan bisa meminjam kekuatan dunia. Sekarang, benda itu dengan mudah direbut oleh Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Melompat badut, meski kekuatanku hanya tersisa 30%, aku masih bisa dengan mudah menghancurkanmu. Sufang menampilkan aura mendominasi yang menjulang tinggi dan menggunakan sayap awan api. Pada saat yang sama, dia mengendalikan kekuatan dunia dan menarik garis api ke udara. Dalam sekejap, dia berada 100 mil jauhnya dari Hanzi. Bagi seorang kultifator integrasi jalur, 100 mil tidak ada bedanya dengan jarak yang dekat. Membelanjakan. Mata Hanzi menunjukkan ekspresi panik. Dia mengertakan gigi dan mengaktifkan senjata dewa melingkar yang terlihat seperti dimurnikan dari es. Setelah mengaktifkannya, ia mengeluarkan lingkaran cahaya putih yang menyelimuti Sufang. Ahzi, telan jiwa asli senjata sucinya. Sufang langsung melepaskan jiwa asli dari roh sihir awan ungu, Ahzi. Sosok ungu bersinar dan meledak dengan kekuatan luar biasa dalam mengendalikan harta sihir. Senjata ilahi melingkar itu lepas dari kendali Hanzi dan terbang ke tangan Ahzi dengan suara mendesing. Ahzi membuka mulutnya dan menghisap. Cahaya spiritual secara paksa disedot keluar dari senjata dewa melingkar dan ditelan ke dalam perutnya. Terlalu lemah. Ahzi menggelengkan kepalanya karena ketidakpuasan. Dia membuang senjata ilahi tanpa roh dan terbang kembali ke tubuh Sufang. Senjata ilahi melingkar ini adalah senjata ilahi tingkat tertinggi. Itu juga merupakan senjata ilahi kelahiran Hanzi. Karena jiwa aslinya ditelan oleh Ahzi, itu setara dengan kehilangan separuh kekuatannya. Hanzi juga memuntahkan seteguk darah. Sufang tiba-tiba membentuk segel. Kekuatan melahap menyapu dan menggulingkan tubuh Hanzi. Mendesis. Sejumlah besar energi darah menyembur keluar dari bawah kulit Hanzi. Kemudian, pembulu darahnya secara paksa dilucuti oleh kekuatan dunia bawah langit biru milik Sufang. Kemudian, mereka ditelan oleh Sufang. Akhirnya, roh yang milik Hanzi terbang keluar dari celah ilahinya tanpa terkendali. Di bawah kekuatan Sufang, itu runtuh lapis demi lapis dan berubah menjadi bayangan Hanzi. Roh yang dari dewa pada dasarnya adalah jiwa. Dengan kata lain, itu terbuat dari energi jiwa. Setelah Sufang menelan sepotong janin darah jiwa es, kekuatan dunia bawah langit biru meningkat pesat. Selain itu, Hanzi terlalu lemah. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak meletus dengan seluruh kekuatannya, dia masih dapat dengan mudah melahap energi darah, pembuluh darah, dan bahkan jiwa Hanzi. Hanzi, yang telah kehilangan energi darah, pembuluh darah, dan yang spirit, dengan cepat berubah menjadi mayat kering. Sufang, beraninya kamu membunuh anggota klanku. Hanzi meraung. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya putih dingin. Itu menyapu seperti sungai es. Kemanapun ia pergi, ia langsung membeku. Seluruh tanah tanpa asuhan berubah menjadi dunia es. Suansin berteriak dengan dingin, Hanzi, kamu mendekati kematian. Saat dia hendak menyerang. Hanzi, kamu benar-benar mendekati kematian. Daftar emas muncul di atas kepala Sufang. Kemudian, sosok kaisar Sangkyu dengan cepat diringkas dari daftar. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Hanzi. Dalam sekejap. Retakan. 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 Dunia es dengan cepat hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sebuah lubang besar muncul di kepala Hanzi. Cairan otaknya berceceran. Tanpa diduga, di saat berikutnya, energi darah di tubuh Dewa Hanzi melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi kepala yang utuh. Ini adalah hal yang menakutkan tentang Raja Dewa. Mereka hampir abadi. Sekalipun bagian penting seperti jantung atau kepala hancur, dan hanya setetes darah atau bahkan sehelai rambut pun yang tersisa, mereka dapat pulih dengan cepat. Namun, hal itu akan menghabiskan banyak energi kehidupan. Hanzi gemetar. Dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran. Namun, dia tetap melakukan perjuangan terakhir. Kaisar Sang Kiyu, aku adalah Raja Dewa, penguasa dojo alam bumi. Meskipun kau adalah Raja Dewa, kau tidak punya hak untuk membunuhku. Sang Kiyu tidak berhak membunuh Raja Dewa. Lalu bagaimana denganku? Pada saat ini, ada fluktuasi aneh di dalam kehampaan. Itu mengembun menjadi seorang pria berjubah putih. Itu adalah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Seluruh tubuh Hanzi tampak membeku. Dia gemetar dan berlutut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Yang mulia, Anda secara alami dapat membunuh saya sesuka hati. Namun, apa yang saya lakukan tidak melanggar hukum Yuan Tiamong. Jika Anda membunuh saya tanpa alasan, bagaimana Anda bisa meyakinkan masa? Orang-orang kekaisaran berjubah putih berkata dengan santai, Di Yuan Tiamong, Saya adalah Dao Surgawi. Mengapa saya memerlukan alasan untuk membunuh Anda? Mengapa saya perlu meyakinkan masa? Su Fang tiba-tiba berkata, Yang mulia, ada yang ingin saya katakan. Pria berjubah putih itu berkata, Bicaralah. Su Fang mengeluarkan tembok ilahi yang bertindak surga. Setelah mengaktifkannya, adegan Hanzi menggunakan God-shocking bell untuk mengganggu budidayanya pada saat kritis budidayanya ditunjukkan tanpa melewatkan satu detail pun. Hanzi tercengang. Kaisar Sang Kiyu berkata dengan dingin, Hanzi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Anda mengganggu budidaya Su Fang. Saya pribadi melihat Anda dan memperingatkan Anda. Namun, kamu sangat gila. Anda layak mati. Hanzi berteriak, Bahkan jika aku salah, aku tidak pantas mati. Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak memerlukan alasan untuk membunuh Dewa Raja, kata orang kekaisaran berjubah putih dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara guntur di sekitar Hanzi. Segera, petir melonjak dari ketiadaan dan berubah menjadi rantai petir, membelenggu Hanzi dengan kuat. Hanzi tampak putus asa. Karena keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran ingin membunuhnya, bahkan jika kaisar klan Luo muncul, itu tidak ada gunanya. Kau mengeluarkannya khusus untuk kulihat, bukan. Orang-orang kekaisaran memandang Su Fang dan tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan dari keberadaan tertinggi surga segudang, dia bisa melihat niat Su Fang secara sekilas. Terima kasih telah menonton!